Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan bergabung kepada semua peserta yang sudah masuk lewat healing dan yang kami hormati peserta seminar COVID dengan tema Embracing Dini Normal. Perkenalkan, saya Ryota Ornajaki, disini saya akan sebagai MC dan saya akan memandu rekan-rekan sekalian dalam webinar ini. Kemudian sebelum kita mulai seminar pada hari ini, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa tata tertib yang harus dipakai oleh peserta. Yang pertama yaitu mohon kepada para peserta untuk mematikan video dan mikrofon selama materi berlangsung. Dan yang kedua, apabila ada pertanyaan selama materi disampaikan, mohon untuk menuliskan di video chat. Setelah ini, saya akan menyebutkan beberapa susunan acara yang akan kami jalani dalam proses webinar ini. Yang pertama, pukul 12.50 sampai pukul 13.00 akan dimulai dengan pembukaan opening. Dan yang kedua, pukul 13.00 hingga 13.05 akan dilanjutkan dengan pembukaan dan tata tertib. Kemudian, pukul 13.05 hingga 13.08 akan ada sambutan dari ketua webinar COVID, yaitu dari Dr. Aldrich Geniteja. Dan yang kedua, pukul 13.08 hingga 13.11 akan ada paparan singkat mengenai COVID dari ketua COVID, yaitu dari Dr. Galang Triatmaja. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan sambutan dari pembina COVID, yaitu oleh Dr. Hanggoro Trinon CPHD, SPPAK, pada pukul 13.11 sampai dengan 13.15. Dan selanjutnya, akan dilanjutkan dengan gambaran tantangan new normal yang akan kita hadapi saat ini, pada pukul 13.15 hingga 13.20. Dilanjutkan dengan materi sesi satu, yaitu The New Normal from Public Health Perspective. Kemudian, 13.40 hingga 14.00, dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu What a GP in a Primary Health Care Should Be Fair. Dan yang ketiga, yaitu pukul 14.00 hingga 14.20, dilanjutkan dengan materi ketiga, yaitu What a GP in a Hospital Should Be Fair. Dan dilanjutkan dengan materi sharing session, pukul 14.20 hingga 14.35, dilanjutkan dengan tanya-jawab pukul 14.35 hingga 15.05, hingga penutup pukul 15.05 hingga 15.15. Langkah ke agenda pertama kita, mari kita dengarkan sambutan dari kedua webinar COVID kepada Dr. Audrey Kainipeja. Waktu kami persilakan. Terima kasih untuk Rio atas kesempatannya. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dr. Hanggoro Tririnonce, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan selaku pembina COVID. Yang saya hormati, Dr. Riris Andono Ahmad, Master of Public Health, PhD. Dr. Desi Aryadi, dan Dr. Niko Vandali Mantara selaku pembicara pada sesi webinar pertama kali ini. Pertama-tama, mari kita hajatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual, baik ada yang melalui Zoom, ada yang melalui YouTube juga, pada kesempatan siang ini. Webinar pertama dari COVAIC ini mengangkat tema Embracing the New Normal, di mana topik yang pertama kali ini adalah mengenai What a GP Should Rebell. Jadi di sini kita targetnya memang untuk dokter umum, tetapi kami juga di sini menerima banyak pesertan, tidak hanya dari dokter umum, tapi dari berbagai latar belakang profesi. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftar di webinar COVAIC yang pertama ini. Webinar ini bertujuan sebagai bentuk capacity building sebenarnya untuk para relawan kami. Tetapi tetap kami buka kesempatan untuk umum sebagai bentuk penggalangan dana donasi untuk membantu penanganan COVID di berbagai puskesmas yang telah bekerja sama dengan COVAIC. izin saya melaporkan juga hingga siang hari ini total donasi yang masuk itu kurang lebih sudah mencapai Rp2.800.000. Sekarang itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baik yang sudah mendaftar maupun sudah membantu latar donasi. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Inah Health, FKKMK UGM yang telah membantu kami dalam mempersiapkan webinar ini. Semua persingkat waktu, saya buka webinarnya. Semoga webinarnya bermanfaat, terutamu untuk GP yang akan turun langsung dalam menghadapi pandemi di era new normal ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Aldri Kani Peja untuk sambutannya. Kemudian kita lanjutkan untuk sambutan yang kedua untuk mengenal apa itu COVAIC. Kepada Dr. Galang Triad Maja selaku PT COVAIC. Terima kasih, Rio, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Hanggoro Tri Rinonse, spesialis patologi anatomi konsultan PhD selaku pembina. Yang terhormat, Dr. Iris Andono Ahmad, Master of Public Health PhD. Dr. Desi Arijadi. Dr. Niko Vandali Mantara selaku narasumber. Serta yang saya hormati, para guru, kakak-kakak senior, teman-teman, dan para hadirin semuanya. Mohon izin, siang ini saya sedikit menjelaskan mengenai organisasi COVAIC. COVAIC merupakan singkatan dari Collaborate to Fight COVID-19. Kami merupakan organisasi non-pemerintah yang bersifat non-profit dan berbasis relawan. Organisasi ini berdiri kurang lebih dua bulan yang lalu, berawal dari keresahan kami. Waktu itu, isu COVID masih hangat-hangatnya, lalu kasus juga semakin meningkat. Namun di sisi lain, kami sebagai mahasiswa yang baru saja disumpah sebagai dokter kala itu, hanya berdiam saja di rumah seperti itu. Sehingga kami berdiskusi, lalu tercetuslah ide mengenai organisasi COVID ini. Program kerja utama kami yaitu berkolaborasi dengan Puskesmas untuk membantu melakukan pemantauan terhadap pelaku perjalanan, OTG, ODP, maupun PDP. Namun dalam teknisnya, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Saat ini kami bersama teman-teman relawan, total berjumlah 136 orang. Kami berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari dokter umum, mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, mahasiswa kebidanan, maupun mahasiswa psikologi. Kami juga berasal dari berbagai macam latar belakang universitas yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sleman dan Dinas Kesehatan Bantul dan sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan 10 Puskesmas. Dan Alhamdulillah, feedback yang kami terima selama berkolaborasi dan kerjasama ini cukup baik. Puskesmas dirasa beban kerjanya berkurang setelah berkolaborasi dengan kami. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk bisa berkolaborasi lebih lanjut untuk Puskesmas-Puskesmas yang lain, sehingga gerakan ini makin masif. Jika ada yang ingin berkolaborasi, kami sangat terbuka. Nanti monggo kami silakan untuk berkontak dengan kami sehingga bisa berkolaborasi dan gerakan ini makin masif seperti itu. Mungkin sedikit ini paparan mengenai organisasi COVID. Mungkin nanti jika masih penasaran atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai organisasi ini, bisa follow Instagram kami di COVID.id. Lalu juga bisa kontak dengan kami seperti itu. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Galangriak Maja. Atas laparan singkat mengenai apa itu COVID. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sembutan dari pembina COVID, yaitu dari Dr. Hanboro, dari Menonce, PhD, SD Padua Jangan Komunian Kultan. Pada dokter, waktu kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Rio, atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sudah serang untuk kita semua. Hari ini terserang saya sangat senang kita bisa sharing bareng-bareng dengan teman-teman yang isinya hampir semuanya adalah tenaga kesehatan di mana tenaga kesehatan itu di saat pandemi seperti ini itu harus bersatu padu supaya nanti kita bisa mengatasi pandemi ini dengan lebih baik lagi. Pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Rilis Andono Ahmad, kemudian Dr. Desi Ariyadi, dan juga Dr. Nikohanda Limantara yang hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan juga nanti sebagai bahan diskusi kita semua agar nanti apa yang dibicarakan hari ini itu bisa bermanfaat untuk bersama-sama melawan pandemi ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan Dr. Galang tadi, memang COVID ini berlatar belakang dari berbagai macam profesi. Ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang perawat, ada juga psikologi, di mana semua punya peran masing-masing dalam menghadapi pandemi ini. Dan harapan kami nanti dengan adanya seminar-seminar seperti ini, itu akan semakin padu gerakan kita, tidak saling menyalahkan. Yang penting nanti tujuan kita untuk melawan pandemi ini bisa tercapai, dan Indonesia bisa segera mengatasi pandemi ini dengan baik. Kemudian harapan kami juga nanti seminar ini akan berlangsung tidak hanya seri satu ini saja, tetapi juga akan dilanjutkan dengan seri-seri seminar berikutnya yang tentunya tidak kalah menariknya dengan seminar pertama ini. Nanti mungkin akan ada tema-tema seminar terkait KIA, terkait aspek-aspek kesehatan yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan bersama selama pandemi ini berlangsung. Masih tetap ada ini ya. Supaya tidak berlama-lama, kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang jumlahnya terakhir saya dapat info 377. Selamat mengikuti seminar COVID ini. harapan kami semoga nanti bermanfaat dalam kehidupan kita, praktek kita sehari-hari. Terima kasih. Begitu Dr. Yu sambutan dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu untuk mengaparkan sedikit grafik menarik yang kami rangkum dari beberapa masukan, dari G-form yang sudah disebar ke para peserta pada saat di lataran. Setelah ini mari kita lihat bersama. Grafik ini merupakan gambaran dari tantangan, tantangan yang akan kita sebagai tenaga kesehatan hadapi dalam masa new normal ini. Dari rangkuman yang telah kami kumpulkan, kita bisa melihat yaitu ada 52 koresponden. Sebelumnya, mohon disini untuk menyampaikan bahwa ini data yang kami kumpulkan per hari kemarin. Jadi hari ini mungkin ada sedikit beberapa penyesuaian. Yang pertama yaitu dari APD atau latulingan diri, berjumlah 52 responden yang mengisi terdapat tantangan APD karena ditakutkan adanya APD masih kurang lengkap atau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh WHO. Selanjutnya, ada penerapan protokol kesehatan di mana 94 responden mengisi dan ini memiliki angka yang cukup banyak dikarenakan adanya keresahan terutama daripada para tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat terutama di mana sekarang ini juga sedikit banyak teori-teori konspirasi yang muncul yang menyebabkan masyarakat juga tidak percaya. Selanjutnya, itu adalah layanan kesehatan. Sekitar 67 responden yang mengisi di mana pada layanan kesehatan ini muncul para kecemasan dari para tenaga kesehatan dalam menjalankan layanan kesehatan seperti biasanya. Contoh misalkan bagaimana telemedisin berlaku dan tantangannya di masing-masing daerah dan kemudian juga bagaimana melakukan home visit kepada pasien dengan risiko-risiko paparan dan juga risiko COVID yang masih sangat besar dan tidak diketahui juga dari mana. Dan dilanjutkan dengan stigma. Ada beberapa yang masih menjemaskan stigma dengan 10 orang, kemudian risiko tertular bagi nages, 10 orang telemedisin, tadi juga sudah masuk ke layanan kesehatan, dan juga lain-lain. Seperti itu. Itu merupakan paparan singkat terkait dengan kira-kira tantangan apa saja yang bakal kita hadapi ke depan ini. Seperti itu. Setelah ini, kita akan memasuki sesi rangkaian acara, mulai masuk ke materi. Untuk sesi diskusi dengan pembicara akan dimoderatori oleh Kamila Munyasarah, selaku salah satu dari perlawan COVID kepada Kamila Munyasarah. Waktu kami berselamatkan. Oke, baik dokter ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya Kamila selaku moderator pada siang hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta. Hari ini kita menghadapi transisi ya, masa perubahan. Yang kita yakini bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan adalah proses seumur hidup. Yang tadinya baik, bisa jadi kurang baik di kemudian hari. Yang kemudian buruk, bisa jadi adalah yang paling kita butuhkan hari ini. Apa kemudian yang dipertimbangkan? Ada banyak hal. Yang membedakannya adalah bagaimana kita melihat kondisi sekarang ini. Apakah menjadi hambatan atau tantangan ya, para peserta. Karena jika kita menganggapnya sebagai hambatan, maka akan hanya menghambat kita. Namun jika kita melihatnya sebagai sebuah tantangan, adalah bagaimana kemudian kita mengatasi situasi dan kondisi ini. Bagaimana kita kemudian tidak hanya mengutuk dan meruntuki kondisi, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari solusi itu tersebut. Maka pada siang hari ini, kita akan membahas itu. Kita kemudian akan memberikan banyak insight, dan kita akan sharing-sharing pada siang hari ini. Yaitu brainstorming kembali bagaimana caranya menghadapi dan menyikapi perubahan-perubahan ini. Dengan materi yang pertama berjudul Embracing the New Normal from Public Health Perspective yang akan dibawakan oleh Dr. Riris Andono Ahmad. Mungkin teman-teman bisa melihat CV beliau. Dr. Riris Andono Ahmad, atau yang sering kita panggil beliau Dr. Doni, merupakan Ketua Pusat Kedokteran Tropis FKKM-KUGM, dan juga merupakan salah satu bagian tim Satgas COVID-DIY. Oke, baik. Baik, apakah Dr. Doni sudah membersamai? Halo, apa khabar? Selamat siang semua. Kepada Dr. Riris Andono Ahmad, MPH-PhD, akadok Dr. Doni, dipersilahkan Untuk menyampaikan matiknya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Kania, Kamila. Selamat siang, Mas Yul. Selamat siang, Mas Sanggoro. Selamat siang, Dr. Desi. Dr. Desi itu teman-teman satu kuliah dulu dan teman main di sana. Senang rasanya, yang ini saya diminta untuk bisa sharing informasi terkait dengan apa sih yang akan kita alami ke depan dalam waktu berapa tahun ke depan mungkin karena adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Saya akan, bolehkah saya sharing dari komputer saya sendiri sehingga saya share, bisa saya atur? Boleh ya? Terima kasih. sebentar. Bolehkah saya pakai screen set sendiri? Terima kasih. Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, ini adalah apa yang coba saya rangkum dari kemungkinan senario ke depan pasca tanggap darurat ini, apa yang akan terjadi pada diri kita. Dan terutama juga kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita mau belajar dari pengalaman, maka pengalaman terutama pandemi yang pernah terjadi dalam skala yang relatif sama, yaitu Spanish flu 19-17, maka senario yang paling mungkin kita akan mengalami situasi seperti ini dalam hubungan berapa tahun ke depan. Ada yang mengatakan dua tahun ke depan, kemudian Dr. Somya, salah satu chief scientistnya mengatakan bisa jadi sampai lima tahun ke depan baru kita bisa mengendalikan virus ini. Dan itu tergantung dari tiga hal kemungkinan ini. Yang pertama, apakah tersegihannya vaksin? Yang kedua, apakah tercapai herd immunity tanpa adanya vaksin? Yaitu orang terpular virus tersebut. Atau kemudian virusnya mengalami seleksi alam di samping juga mengalami mutasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tiga-tiga alternatif ini yang akan mempengaruhi bagaimana situasi COVID ke depan. Kalau saya tadi mengatakan kenapa kita harus belajar dari pandemi plus Spanyol tahun 1918 sampai 1919. Kalau kita lihat di sini, plus Spanyol itu berjalan dalam waktu sekitar dua tahun. Satu 1918 dan 1919. Dan itu dalam hampir full dua tahun itu. Nah, dalam dua tahun itu terjadi beberapa gelombang outbreak yang ada. Bahkan dikatakan kalau lihat di sini, gelombang outbreak kedua atau pandemi kedua itu jauh lebih tinggi dibandingkan pandemi yang pertama. Dan kemudian kalau kita mencatat dari secara statistik, maka kita bisa lihat bahwa korban jiwa pada pandemi plus Spanyol itu diestimasikan antara 50 sampai 100 juta jiwa. Memang belum ada datatan yang detail pada saat itu, tetapi konon jumlah ini jauh lebih korban perang dunia pertama dan kedua dikombinasikan. Dan kemudian pandemi ini baru berhenti ketika sekitar 40 sampai 50 persen penduduk dunia pada saat itu terinfeksi oleh kasus ini. Dan ada 1,8 miliar penduduk dunia pada saat itu. Di samping itu kita lihat bahwa pada tahun tersebut dunia belum mengenal apa yang namanya perjalanan menggunakan pesawat komersial. Bahkan industri komersial belum ada karena pesawat komersial juga belum ada. Meskipun begitu toh virus itu bisa bersirkulasi secara global bahkan mempengaruhi penduduk di seluruh dunia. Nah infeksi 40 sampai 50 persen ini sebenarnya setara dengan kalau menghitung dengan menggunakan angka reproduksi dasarnya itu setara dengan proporsi yang diperlukan agar kita mempunyai herd immunity di populasi. Jadi belajar dari sini kita bisa melihat bahwa pandemi itu terakhir ketika memang herd immunity tercapai dan kemudian virusnya itu kesulitan untuk mencari orang yang masih susceptible untuk ditulari. Nanti akan kita disusul lebih lanjut tentang apa itu angka reproduksi. Kita beralih kepada beberapa fakta pathofisiologis yang sudah tercatat di dalam COVID-19. Ilmu ini terus berkembang dan ini adalah salah satu catatan yang saya accept dari beberapa referensi. yang pertama bahwa misalnya kita tahu penyakit ini bisa menular tanpa adanya gejala. Sekitar 30 persen mereka tidak bergejala. Kemudian sekitar 55 persen itu mempunyai gejala ringan atau moderate dan hanya 15 persen yang mungkin membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit dan punya kemudian resiko untuk meninggal. secara total kalau menggunakan angka ini diperkirakan sekitar 4 persen angka kematiannya karena 50 persen dari 5 persen adalah 2,5 persen dan 15 persen dari 10 persen adalah 1,5 persen jadi kira-kira average kita bisa memprediksi ada 4 persen angka kematian dan kemudian sekitar 85 persen mungkin orang yang tidak sampai pergi ke payanan kesehatan tetapi bisa menyebabkan tersebutnya penularan dan kalau kita lihat juga angka durasi infeksinya ini adalah periodif infeksinya itu berbeda-beda dengan mereka yang semakin tinggi manifestasi klinisnya itu juga semakin lama durasi infeksinya dan ini akan juga mempengaruhi tetapi yang mungkin menjadi tantangan di dalam pengendalian secara public health adalah durasi di sini dimana ketika belum ada gejala sudah bisa menyebabkan infeksi maupun mereka yang memang tidak punya gejala sama sekali kemudian di sisi lain kita juga punya alat diagnosis yang mempunyai keterbatasan kita tahu tidak ada alat diagnosis yang sempurna tetapi ini juga akan berpengaruh bagaimana kita menemukan dan memisahkan kasus yang positif dari populasi yang pertama kalau kita bicara tentang serologitas maka dia punya keterbatasan dimana meskipun tadi sudah di awal di depan sini kita sudah tahu bahwa ini adalah infeksius tetapi mereka yang infeksius itu bisa jadi didiagnosis negatif oleh diabetes dan ini akan menyebabkan adanya kasus-kasus yang tidak bisa tertangkap dan dipisahkan dari populasi demikian juga pada PCR disini ada juga masih ketika mereka masih belum ada sintomnya sudah bisa menularkan dan juga ini yang menyebabkan ada kasus-kasus yang tetap akan bisa menularkan di populasi apalagi secara umum orang akan mencari pengobatan apabila mereka bergejala jadi ketika 30% itu tidak bergejala maka otomatis secara umum mereka tidak mencari pengobatan kecuali kalau ada upaya contact tracing ataupun training nah ini juga menjadi katakan tersendiri hal yang ketiga adalah pengaruh interaksi sosial masyarakat dan ini juga akan mempengaruhi dan yang mungkin terjadi di Indonesia saat ini adalah pengaruh interaksi sosial atau di situ sebagai social mixing belum ada penelitian yang eksplisit menjelaskan mencoba menexplorasi ini di Indonesia tetapi ada satu penjelasan kenapa kejadian kejadian di Jerman dan di Itali itu berbeda dimana di Itali itu angka kesakitan dan kematiannya jauh lebih tinggi karena mereka banyak menimpa pada kolongan usia lanjut dibandingkan anak muda yang ada di Jerman dengan angka kematian lebih rendah salah satu yang bisa menjelaskan adalah karena beda pola social mixing terutama social mixing antar generasi atau interaksi antar generasi di Jerman misalnya kita bisa melihat dari data di sini Jerman itu sebagian besar interaksi itu antar generasi saja sementara pada negara di Itali ini bisa dilihat dari grafik seberapa besar proporsi orang muda yang masih tinggal dengan orang tuanya itu di Itali jauh lebih besar dari Jerman bahkan mungkin sekitar 3 kali lipatnya nah perbedaan social mixing ini sangat mempengaruhi perbedaan penularan di populasi dan ini juga akan mempengaruhi perbedaan pola penularan yang ada di Indonesia belum ada penelitian yang secara spesifik melihatnya tapi misalnya kita memberi contoh ada perbedaan pola penularan di Jakarta Semarang dan Surabaya meskipun ketiganya adalah kota pelabuhan kota di pesisir dan juga kota metropolitan yang cukup besar tentu saja ini sebuah topik penelitian yang menarik apabila ada yang melakukannya yang ketiga adalah terkait dengan terjadinya set imuniti itu sendiri saya rasa teman-teman sudah banyak mendengar diskursus di media dan media sosial terkait dengan set imuniti ketika pemerintah mencoba untuk melonggarkan PSBB maka kemudian di media mengatakan bahwa pemerintah itu mengambil strategi set imuniti dan itu dianggap kejam karena akan menyebabkan kematian sekian-puh juta individu tetapi yang mungkin perlu kita ketahui bahwa herd immunity itu bukan strategi herd immunity adalah situasi sesuatu yang sifatnya natural sesuatu yang memang bagian dari hukum alam ketika infeksi itu terus melanjut maka pada satu sisi ketika sekian-kitar populasi itu sudah mempunyai kekebalan maka patogen atau kuman penyakit tidak punya cukup bahan bakar untuk terus menulat dan ini sebenarnya yang digunakan oleh vaksinasi program imunisasi untuk bisa menciptakan kondisi herd immunity tanpa terjadinya infeksi secara langsung nah herd immunity itu bisa diukur dengan menggunakan parameter yang namanya angka reproduksi dasar atau arnold saya rasa teman-teman sudah mulai juga banyak mendengar apa itu angka reproduksi dasar intinya adalah rata jumlah kasus baru yang bisa dihasilkan dari satu kasus infeksius selama durasi infeksinya ketika seluruh populasi itu belum mempunyai ketabalan nah di covid ini variasinya cukup besar estimasi angka reproduksi datangnya ada yang dua sampai ada yang empat sampai ada yang setelah lagi saya menggunakan yang banyak didunakan oleh WHO itu sekitar dua tengah sampai tiga dan itu dengan angka reproduksi yang seperti itu itu berkorelasi dengan besaran 60-70% dari populasi yang punya kekebalan artinya apa kita butuh 60-70% orang punya imunitas terhadap covid-19 agar virus ini tidak cukup punya bahan takar untuk terus menyebar nah sekarang kita lihat bagaimana situasi covid-19 di di berbagai negara ini memang belum ada studi yang secara apa solid bisa mengekrimasi tetapi ada beberapa paper yang mencoba menggunakan beberapa cara modeling bisa mengukurnya kita beri contoh misalnya di belgit dan itali yang salah satu negara terbesar saja kasusnya angka prevalensinya masih jauh di bawah itu masih sangat rendah geser 150 2% jauh dari 60-70% demikian juga yang ada di Indonesia kita juga belum pernah ada survei prevalensi FKUPM perlu merencanakan melakukan kegiatan tersebut dan beberapa institusi yang lain tetapi kalau kita mencoba menggunakan data yang ada misalnya di Jakarta sudah dilakukan 100 ribu lebih rapid test sekitar 4% mereka yang kemudian konsumsi jadi masih jauh gap antara 60-70% yang harus bisa tercapai dengan situasi yang ada saat ini nah ini kemudian kita kembali pada situasi bagaimana kita bisa mencapai gap tersebut pertama kalau kita punya vaksinasi vaksinasi itu bisa ada dan sedang ada banyak talon vaksin yang ada di dalam perkembangan tetapi problemnya adalah kapan vaksin itu terdekat dan kapan itu bisa dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan terutama di Indonesia WHO beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa vaksin itu mungkin baru bisa terdekat 2021 tapi tentu kita harus antre dengan negara-negara lain yang pasti akan lebih dulu memborong sama seperti kasus ketika ada puluh bulung dan kemudian negara barat langsung memborong kami dulu kita akan seperti bagian oleh karena itu maka bisa jadi herd immunity itu bisa tercapai bahkan sebelum vaksin diperoleh karena kalau kita belajar dari kasus Spanish flu maka kemudian butuh waktu dua tahun untuk bisa tercapai herd immunity masih pun ini berbeda ya karena angka reproduknya lebih tinggi tetapi kita juga melihat bahwa mobilitas penduduk global itu juga lebih tinggi dulu untuk dari Eropa ke Asia itu butuh waktu satu bulan dengan menggunakan kapal sekarang setiap hari itu ada 100 ribu penerbangan lebih dan kemudian secara global dan kemudian lebih dari saya lupa angkanya tapi lebih dari 1 miliar orang bepergian secara dengan menggunakan angkutan udara per tahun dan mobilitas ini tentu akan mempengaruhi bagaimana virus itu akan selalu bisa bersirkulasi secara global nah dengan adanya mobilitas itu bisa jadi penularan akan tetus berlangsung selama berapa tahun ke depan dan mungkin bisa mencapai herd immunity bahkan sebelum faktin tercapai dengan catatan bahwa respon imunitas terhadap COVID itu juga cukup baik yang ketiga adalah mungkin virus tidak mungkin virus itu selalu bermutasi pertama virus itu dan bisa jadi ada seleksi alam dimana yang masih bisa bertahan itu adalah mereka-mereka yang memang virulansinya rendah karena kalau bisa lihat virus-virus yang mempunyai virulansi tinggi tentu akan menyebabkan kematian hostnya dan dengan kematian hostnya tentu saja dia tidak punya kesempatan untuk menyebar lebih lanjut atau juga dengan keparahan virulansinya dia menyebabkan berakhir di rumah sakit dan setelah itu tidak ada penularan lebih lanjut nah tiga senario itu akan bisa menaruhi bagaimana COVID-19 ini akan berakhir bisa jadi kemudian bahkan misalnya kalau ada situasi ini COVID-19 itu menjadi seasonal flu biasa seperti hanya flu yang lain jadi tiga hal ini akan sangat mempengaruhi perjalanan jangka ke depan dan itu yang kemudian kembali ke sini menyebabkan kita harus bersiap untuk berjalan bersama virus ini selama berapa tahun ke depan problemnya adalah kita masih akan punya resiko terpular dari waktu ke waktu karena bahkan saat ini prevalensi kita masih sangat rendah jadi pasti akan ada mungkin gelombang kedua gelombang ketiga gelombang ketempat yang akan digunakan virus untuk menginfikir agar serta PHD pertanyaannya bukan pada apakah terjadi atau tidak pertanyaannya adalah kapan terjadi dan seberapa besar gelombangnya itu kalau kita bisa melakukan tindakan social distancing yang memadai di dalam melakukan new normal ke depan maka kita bisa menekan tinggi puncak setiap gelombang apabila kedatang jadi isunya kita harus bisa tetap melakukan aktivitas tetapi di sisi lain kita harus tetap bisa menekankan penularannya agar bisa tetap rendah semungkin nah ini yang akan menjadi tantangan bagi kita karena kalau kita tidak segera menghentikan ke tempat PSPP misalnya maka kemungkinan besar kita juga akan ada korban jiwa karena bukan COVID tetapi hal yang lain beberapa minggu yang lalu UNISAS mengeluarkan studi bersama dengan Hopkins misalnya yang menunjukkan simulasi model apabila dampak lockdown di negara berkembang menurut mereka hasil simulasi tersebut mengatakan lockdown itu mempunyai dampak kematian yang jauh lebih besar dibandingkan oleh dampak COVID karena kematian pada ibu dan anak itu jauh lebih besar karena mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan jadi olah karena itu tidak mau disamping alasan ekonomi alasan sosial alasan keagamaan alasan kesehatan itu juga akan mempunyai apa sebagai dua alasan untuk pemerintah segera membuat situasi itu menjadi sosial normal sekarang kemudian bagaimana agar kita bisa ke new normal maka WHO membuat persarat ada tiga yaitu yang pertama epidemiologi yang kedua health system yang ketiga pabrikal epidemiologi jelas dipersaratkan transmisinya harus bisa dikontrol kemudian disini salah satu indikatornya adalah disebut sebagai angka reproduksi efektifnya itu kurang dari satu angka reproduksi efektif itu apa angka reproduksi efektif itu kalau ini adalah kurva sebuah kurva epidemi maka ini angka reproduksi yang lebih besar dari satu artinya satu kasus bisa menghasilkan lebih dari satu kasus yang lain kalau satu berarti satu kasus itu akan menghasilkan satu kasus saja dan ini bisa menciptakan endemi arti kurang dari satu berarti tidak semua kasus itu bisa menghasilkan kasus baru sehingga kemudian kasusnya akan menurun nah kalau kita bisa punya angka arti kurang dari satu selama tiga minggu melebih angka infobatinya maka kita akan bisa mengendalikan penyakit tersebut dan penyakit itu akan jalan dipopulasi dan kalau kita lihat sebenarnya di berbagai tempat di Jawa ini sudah terjadi artinya ada di sekitar satu atau di bawah satu tapi masih naik turun yang kedua adalah kita harus siap untuk dari waktu ke waktu itu menerima kalau ada outbreak baru oleh karena itu sistem kita menerima kasus-kasus covid yang ada selama ini dan juga setiap ada surga kapasitas lebih dari 20% nah ini adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan oleh karena itu maka covid-19 itu juga harus masuk di dalam perencanaan dan penganggaran dalam sistem kesehatan yang ketiga ketika kita sudah pada situasi transmisinya terkontrol maka sebenarnya kita kembali daripada situasi awal pandemi dimana kita akan kesulitan untuk menemukan kasus oleh karena itu kita harus punya kapasitas surga yang kuat bisa mendeteksi apabila kasus import bisa mendeteksi apabila mulai ada transmisi lokal di wilayah tersebut sebagai penjelaskan maka ini kemudian kita pelatikan juga untuk bisa tetap memastikan penularan itu tetap terkontrol di samping ketiga hal tersebut maka kita harus juga mempersiapkan protokol kesehatan di semua sektor industri manufaktur sektor konstruksi informal dan sebagainya juga bisa mengendalikan kasus import dan juga ini yang menjadi hal yang paling penting adalah kita bisa memberikan pemahaman apa itu new normal dan bagaimana kita bisa berperilaku dalam ini mungkin sebagai bayangan yang simpel adalah ketika kita kemudian harus pindah ke sebuah wilayah misalnya di Papua ke Kabupaten Kerom kita harus pindah di sana dan menetap tentu saja kita harus mengubah cara kita hidup agar menisahkan situasi di Kerom di mana angkat transmisi malaria masih tinggi tetapi di satu sisi kita juga harus tetap bisa produksi nah hal ini yang perlu kita kembangkan di dalam situasi new normal COVID baru ini bagaimana misalnya pemerintah itu bisa menyiapkan regulasi agar semua sektor itu punya protokol kesehatan bagaimana itu bisa diawasi bagaimana itu bisa diimplementasikan bagaimana itu bisa ada reward dan punishment kemudian pada sektor bisnis harus ada protokol protokol yang dibuat diimplementasikan dilatihkan disertifikasi bahkan kemudian diaudit pada sisi masyarakat kemudian harus ada new value pernah dapet akan-rakan dari teman-teman NU COVID-19 ini mempengaruhi hidup mereka mereka bilang hidup mereka amyar karena hidup teman-teman dari NU itu sangat bergerak pada berbagai macam kumpulan-kumpulan kultural keberagamaan dan ini justru yang dihancurkan oleh situasi COVID-19 dan juga pada sisi individu apa yang harus kemudian berubah dari kita hand sanitizer masker ketika pulang itu tidak boleh langsung berinteraksi dengan keluarga dan sebagainya nah semua interaksi ini sinkronisasi dan harmonisasi tindakan ini itu sangat diperlukan agar kita bisa secara sukses menghadapi new normal ini dan bisa menekan transmisi penyakit sampai kemudian akhir dari pandemi itu apakah ada pasien apakah community apakah kemudian virusnya menjadi sesuatu yang ringan seperti kesinokul yang lainnya bisa terjadi dan kemudian mungkin kita akan bertanya pada diri sendiri apa yang bisa kita jantung itu dari saya terima kasih dan selamat mulai dari epidemiknya apakah terkontrol kemudian sistem kesehatan kita apakah sudah dapat mengimbanginya kemudian sistem surveillance kesehatan masyarakat kita sudah dapat mendeteksi kah atau mengontrol atau tidak kemudian dari hal-hal yang perlu dipersiapkan itu kita membutuhkan dokter Doni menegaskan dan di akhir bahwa kita membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi multi sektor para peserta yaitu bahwa penanganan covid ini adalah peran kita semua mulai dari pemerintah sektor-sektor bisnis masyarakat dan kita sebagai individu tak terkecuali baik matur dokter Doni selanjutnya kita akan memasuki materi kedua ya para peserta kata orang hidup adalah tentang perubahan satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri bahwasannya hidup lebih dari sekedar perubahan hidup adalah tentang perbaikan berubah menjadi lebih baik nah lalu bagaimana kemudian kita menyikapi perubahan ini dengan menjadi lebih baik sebagai tenaga medis yang menjadi lebih baik maka mari kita simak materi kedua kita sharing cerita dari sejauh dokter dari puskesmas yaitu bagaimana menjadi dokter umum untuk menyiapkan covid new normal ini di latar belakang puskesmas yang akan disampaikan oleh dokter Desi Arijadi baik dokter Desi Arijadi ini adalah ketua puskesmas Moyu dan Yogyakarta sebelumnya juga pernah menjadi kepala di beberapa puskesmas sekaligus merupakan ketua perhimpunan dokter umum di DDI dokter Desi sudah membersamai oke bisa didengar waktu dan tepat dipersilahkan dokter Desi silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati teman saya dokter Doni kalingan makmi oke ya sama Pak Fauzan dulu oke terima kasih terus untuk siapa pembina dari kan dokter Hanggoro dan yang lain-lain terima kasih atas kesempatannya saya ingin berbagi cerita karena saya ini bukan akademisi jadi ceritanya yang ada di lapangan aja yang pertama mungkin halo bisa ditampilkan ini oke sebelum tampil mungkin saya bisa cerita kita mulai dulu bahwa awal-awal kita apa namanya awal-awal kita mendapat kasus ini jadi kita dapat berita ada COVID ada apa dan ini dijadikan pandemi di awal-awal itu sebenarnya kita juga kaget kok bisa begitu karena awal-awal kita membayangkan kayak flu burung jadi ketika flu burung kita kan aman ya waktu itu tapi ternyata ketika COVID ini cukup mencengangkan bahkan untuk di Moyudan silahkan aja bahkan di Moyudan itu dapat kasus positif di awal Maret dan kita bingung juga karena beberapa protokol belum ada belum tersosialisasi dengan baik bukan belum ada tapi belum tersosialisasi dengan baik bahkan APD-APD yang atas bantuan dari dinas dari mana-mana itu belum ada dan kita masih pakai apa namanya pakai mantel dan lain-lain mungkin bisa dilihat apa namanya gambar waktu ada tenaga kesehatan yang lain oke kita lihat dulu ini kita lihat beberapa saat kemarin ada berita di Makassar tenaga kesehatan positif corona sehingga UGD bisa sementara ditutup lanjut bisa dilanjut terus ini di dekat kita samping hitam di Bantul itu satu puskesmas tutup juga beberapa hari lanjut lagi ini untuk bahan renungan kita lanjut aja nah ini ternyata juga tidak aja di Jogja di beberapa tempat juga ada oke ini di ada lagi kasus di mal di mal di yang cukup terkenal saya pikir teman-teman sudah mendengar terus lanjut nanti kita teruskan aja nah pasar ya kemarin beberapa ada berita juga kalau di pasar kerangkan beberapa puluhan apa menjalani rapid test karena memang ada satu pemasok yang dianggap yang positif covid nah ini ini juga berdampak juga lanjut langsung aja terus nah ini suasana gambar pasar nah langsung aja ambil dari google nah ini kemudian dari situ oh ternyata ada beberapa dokter yang meninggal beberapa berkaitan dengan covid beberapa ada yang kelelaan karena dia ada di dinas di Jawa Barat waktu itu nah apapun yang terjadi ada korban sehingga ini perlu jadi renungan kita penyebarannya tadi sudah disampaikan oleh dokter Donny bisa jadi kita bergampingan dengan covid itu dalam beberapa tahun mungkin 3-5 tahun ada yang mengatakan 3 ada yang mengatakan 5 nah itu artinya kita harus bagaimana kita punya potensi resiko penularan ditulari atau mungkin bisa jadi kita juga merasa aman tapi ternyata kita juga sudah tertulak dan bisa menulari orang lain itu yang jadi pemikiran kita yang perlu diperhatikan lanjut nah kemudian di beberapa saat itu ada isu penerapan new normal nah ketika tadi sudah diceraskan bahwa penerapan new normal ini oleh dokter Donny dan Jogut Gablang tapi waktu itu saya juga belum paham juga akhirnya saya ambil aja dari WA coba lihat aja lanjut aja lanjut silahkan nah ini saya ambil dari grup WA karena saking diunggungi ternyata seperti itu kita perhatikan yang nomor 9 ini bahwa mungkin peran dokter dokter umum itu ada di sini dan yang perlu diingat lagi adalah yang nomor 7 wapah masih ada di sekitar kita maksudnya covid-nya masih ada di sekitar kita dan ini mungkin untuk yang nomor 10 sarana perawatan peralatan ini mungkin perlu menjadi perhatian kita juga yang ini berdampak pada tenaga kesehatan termasuk dokter di dalamnya silahkan lanjut lanjut aja ini tadi sudah pada saat lihat terus apa yang akan kita lakukan pada saat seperti ini kalau menurut saya ini yang terpenting adalah menjaga pelayanan dokter tetap ada tetap berjalan sehingga kalau bisa kita itu ya tidak apa namanya tidak tidak berhenti karena mungkin diisolasi atau mungkin karena sakit maka kita harus bagaimana ketika kita melihat dokter bisa jadi dokter ada di rumah sakit bisa jadi dokter praktek mandiri atau ada dokter ada di puskesmas kita harus adaptasi dengan perubahan itu sendiri agar bisa bertahan dan agar bisa menjalankan pelayanan dokter tetap berjalan silahkan lanjut nah kalau adaptasi apakah sama dengan damai saya pikir tidak lanjut saya pikir tidak terus saja nah tapi untuk kita bagaimana kita mensikapi kita ingat dulu sebenarnya tujuan pendidikan dokter pencetak dokter ini menurut yang saya ambilkan dari websitenya UII itu kita itu diditik untuk menjadi care provider terus yang kedua sebagai pengambil keputusan yang ketiga kita sebagai komunikator ini penting nanti dalam hal apa namanya komunikasi dengan masyarakat dan yang kedua kita bisa diditik juga salah satunya sebagai community leader dan yang terakhir disini sebagai management atau manager nah ini yang kita sebut kadang-kadang dokter bintang lima kalau bintang tujuh mesti pusing lanjut aja nah kita harus ingat juga dokter itu mempunyai kompetensi tujuh kompetensi menurut perkonsil itu yang menjadi dasar kompetensi itu adalah tiga yang pertama adalah komunikasi mawas diri sama profesional terus kompetensi kompetensi diganti menumpang pilar-piral kompetensi seperti pengelolaan informasi terus apa nama landasan ilmiah keterampilan klinis terus pengelolaan masalah kesehatan ini akan menumpang kompetensi dokter itu sendiri didasari oleh tiga yang tadi lanjut nah terus aja lanjut lanjut nah kita juga melihat sebelumnya sebelumnya di ADART-nya nah kita lihat di ADART ADART organisasi itu peran ini untuk mendorong peningkatan peran dokter dalam peran yang pertama profesional medis terus dia sebagai agen pembaru terus selanjutnya dia sebagai agen pembangunan tentunya di bidang kesehatan nah dari situ kemudian kita berpikir bagaimana kita bisa apa namanya mempunyai kompetensi seperti itu terus kita mempunyai peran-peran seperti itu apa yang harus kita lakukan ketika dalam penerapan new normal seperti yang tadi dijelaskan oleh dokter Donny silahkan lanjut ya mungkin ini tadi sudah dijelaskan kalau karena saya ini cara berpikirnya kurang sistematis ya lonjat-lonjat seperti ini mungkin pada dokter ketika kita melihat bahwa kemungkinan kasus membesar atau mengucil atau mungkin hilang disini punya masalah apa namanya belum ditemukan vaksin sampai saat ini kita masih punya permasalahan keterbatasan APD keterbatasan sarana diagnoses keterbatasan rapid test keterbatasan mungkin apa namanya proses rujukan untuk swab dan obat yang jelas belum ditemukan mungkin juga akan lama ditemukan atau malah mungkin tidak ditemukan karena virus ya terus pada masyarakat banyak protokol yang harus mereka ketahui terjadi keterburukan ekonomi dan perilaku yang kurang siap dan tadi ada satu lagi yang saya anuh ada stigma dari hasil penita hasil apa namanya survei dari panitia stigma masyarakat pada tenaga kesehatan ini juga bisa masalah pada dokter bisa juga masalah pada masyarakat terus dalam pemerintahan jelas ada beban ekonomi masalah sosial mungkin timbul lagi pada pandemi ini terus masalah penyediaan sarana obat obat vaksin sarana prasarana kesehatan ini menjadi satu problem yang dihadapi lanjut aja nah kita lihat disini beberapa posisi dokter bisa juga jadi pengajar kayak Pak Doni sebagai dokter profesional seperti yang praktek kalau kita dokter umum yang praktek bisa praktek mandiri bisa juga praktek di puskespas ada juga peneliti dan ada yang jadi manajemen untuk sebagai dokter mungkin kita harus ingat juga lanjut lanjut aja langsung nah dalam menjalankan praktek agar kita bisa aman bisa apa namanya prakteknya bisa berjalan agar kita tidak terjebak karena apa namanya terinfeksi atau mungkin jadi sakit atau mungkin di isolasi dan lain-lain ya tentunya kita harus patuh pada protokol kesehatan SOP patuh penggunaan APD kita tajim melakukan sterilisasi ruangan dan alat pengecekan kesehatan secara berkala bisa juga dengan rapid test darah rutin apa yang lain-lainnya terus pengukuran suhu kalau di tempat kami langsung tiap hari tiap pagi kita lakukan pengukuran suhu untuk memudahkan terus pengaturan pasien agar ini tempat duduk pasien pengaturan tempat pemisahan ruang infeksius non-infeksius ini sama seperti PPU biasa sarana cuci tangan ventilasi ruangan diperbaiki dan lain-lain ini kita persiapkan agar nanti kita bisa menekan kemungkinan terjadinya infeksi menyerang pada kita atau infeksi kepada pasien terus mengubah cara pelayanan yang tadinya kontak langsung kita kurangi kontak langsungnya bisa dengan telemedicine atau disini kalau telemedicine apa namanya bukan seperti pakai aplikasi di tempat kita lewat konsultasi lewat WA atau mungkin lewat telepon langsung bahkan SMS juga ada itu yang sederhana saja terus pengarotasi SDM untuk mengurangi kontak dengan pasien apa namanya pasien infeksius yang mungkin bisa menulari kita kita bagi misalnya jadi tiga kelompok kalau misalnya satu kena yang diisolasi yang beberapa orang itu yang lainnya tetap jalan nanti ketika dia isolasi selesai masuk lagi jadi pelayanan bisa jalan lebih aman terus untuk pasien-pasien yang pengobatan rusin kita kontrol dijarangkan misalnya satu bulan sekali dibuat dua bulan sekali atau dibuat dua bulan sekali untuk pasien yang prolanis misalnya terus sebagai agen perubahan kita tetap harus belajar kita harus berubah karena situasinya memang terus berubah dan kita harus berusaha apa namanya bukan menyesua tapi kita harus menang dengan COVID ini sosialisasi protokol-protokol kesehatan di masyarakat tempat kerja dan lain-lain ini menjadi satu hal yang penting untuk melakukan dua ini tentunya kita juga gak bisa sendiri kita harus melakukan kerjasama dengan pihak lain kita tidak bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh dokter itu sendiri tetapi bisa melintas program kalau di puskesmas itu bisa program kesehatan masyarakat kalau profesi ada SKM atau istilahnya promkes ada petugas visi ada bidan perawat dan lain-lain jadi untuk mensosialisasikan tentang COVID ini dan diharapkan dari situ hasilnya akan lebih efektif lanjut lanjut aja langsung sebagai agen pembangunan tentunya kita dukung program pemerintah contohnya kalau yang saat ini tentang COVID yaudah tentang COVID tapi yang lain-lainnya seperti pengembangan vaksin ubat dan lain-lain tentunya kita dukung dan program PPCS nah mungkin seperti itu lanjut aja langsung nah ide ini ide pertahan ide aja tapi silahkan nanti apa didiskusikan kalau memang ini penting kalau menurut saya sih penting jadi pelayanan pemobatan dengan konsultasi kesehatan kalau memang betul-betul harus ketemu ya sementara ini itu yang harus ketemu kalau misalnya bisa dengan konsultasi ya dengan konsultasi tidak harus ketemu tidak beberapa penyakit bisa dilakukan seperti itu untuk yang ringan-ringan terutama untuk penyakit yang bisa sembuh sendiri terus memanfaatkan teknologi informasi yang ada yang sederhana aja bisa wi, instagram, facebook kalau mau pakai aplikasi ya membuat silahkan atau ini suatu satu peluang sendiri kalau misalnya teman-teman mau buat aplikasi sendiri atau membuat semacam halodok atau halodokter atau chat apa sakitku silahkan aja ini menjadi satu peluang terus upaya pencegahnya kita bisa membuat paket imunisasi paket vaksinasi paket medical check up konsultasi diet dan lain-lain yang ini bisa dibuat secara aman mungkin begitu atau mungkin malah satu peluang juga yang saat ini adalah pemeriksaan rapid test atau mungkin yang bisa dilakukan oleh dokter umur bikin paket seminar ini peluang untuk meningkatkan pelatihan yang terakhir tetap ini berkolaborasi kita tidak bisa bergerak sendiri dan mestinya dalam bentuk tim silahkan tidak pun dokter desi waktunya tinggal lima menit lagi oke ya sebentar aja ini cara pengembangan agar kita tetap pengembang kompetensi dan pengetahuan kita tetap terjaga di ID ada yang namanya pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan ini ranahnya ini jadi ada pembelajaran profesional pengabdian masyarakat publikasi dan pengembangan ilmu silahkan untuk yang lanjut lanjut aja langsung sedikit nah ini penting sedikit realokasi dana untuk apa beberapa kita di saat ini kita tidak tahu karena harga masker itu agak mahal jauh jauh di atas anggaran SABG maka mungkin untuk beli ini dengan ketetapan harga dari pemerintah susah mungkin sementara yang dilakukan oleh kita beberapa orang ini melakukan ini mencari donasi sementara untuk yang apa pakaian baik cover all atau mungkin gaun atau pakaian kerja seperti ini mungkin beberapa sudah ada apa namanya bantuan-bantuan baik dari pemerintah ataupun mungkin dari organisasi-organisasi yang lain silahkan lanjut nah ini ini pengembangan diri dalam P2KP ini dengan zoom seminar lewat zoom atau mungkin lewat apa webinar lah intinya begitu lanjut aja langsung ini yang akan dilakukan oleh teman-teman IDI Wilayah besok silahkan kalau mau ikut ada tiga SKP IDI nanti rencana pembicaranya salah satunya juga teman saya ini dokter Doni silahkan lanjut ini salah satu bentuk yang dilakukan oleh IDI Wilayah dalam rangka mengurangi kepadatan rumah sakit dengan melakukan konsultasi lewat WA ini jadwalnya seperti ini dan kemarin cukup rame tapi sekarang sudah mulai menurun silahkan lanjut aja nah kesimpulannya kita harus berperan dalam penanggungan COVID sesuai dengan kompetensi tempat kita bekerja praktek mandiri ya di praktek mandiri kalau itu nanti di puskesmas di puskesmas kalau itu di rumah sakit ya di rumah sakit sesuai protokol SOP yang ada di tempat kita bekerja mestinya kita tetap sama harus kolaborasi gak bisa kita bekerja sendiri terus selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi disesuaikan dengan keadaan terus melakukan berbagai inovasi agar pelayanan dokter tetap berjalan dan bertahan lanjut langsung aja mungkin itu dari saya terima kasih bila ada salahnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuh Dr. Desi atas pemaparannya kita sudah banyak lihat pemaparan ya para peserta tentang banyaknya definisi new normal yang intinya adalah kondisi baru yang mau tidak mau harus kita jalani dan adaptasi terhadapnya juga beliau telah memaparkan tantangan tantangan yang mungkin terjadi pada era new normal maka sebagai five star dokter dengan berbagai kompetisi yang telah kita punyai kita harus mempersiapkan pelayanan dokter agar terus berjalan nah kita juga perlu mengingat bahwa kita adalah profesional medis agent of change juga agent of development maka tentu kolaborasi dan inovasi adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan setiap hari baik Maturnuh Dr. Desi selanjutnya kita akan membahas kalau tadi kita telah melihat pemaparan ide-ide bagaimana inovasi serta solusi yang dapat kita terapkan pada latar belakang puskesmas maka selanjutnya kita akan dapat melihat apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam latar belakang rumah sakit oke materi selanjutnya adalah what a GP general practitioner in the hospital should prepare oleh Dr. Nico Vanda boleh lihat CV-nya oke baik baik saya bacakan ya oke Dr. Nico Vanda Limantara beliau telah menyelesaikan pendidikan dokternya di FKKM-KUGM dengan IPK 4 untuk program sarjana dan juga program profesi dengan IPK kumulatif 3,98 keren sekali bukan para peserta beliau juga pernah menjadi asisten laboratorium serta dokter internship di RSUD Tidar Kota Magelang dan sekarang sudah menjadi dokter umum di RSPAU Harjo Lukito Yogyakarta kepada Dr. Nico waktu dan tempat dipersilahkan untuk mempaparkan materinya selama 20 menit silahkan Dr. Nico baik apakah Dr. Nico mempersamai kami tes selamat selamat siang selamat siang terima kasih kepada Dr. Camilla selaku moderator kepada Dr. Hanggoro kepada Dr. Desi kepada Dr. Doni kepada Dr. Gilang dan Dr. Aldrik ini saya akan membagikan sedikit mengenai embracing the new normal dan yang harus dipersiapkan oleh dokter umum terutama yang di rumah sakit slide-nya bisa dilanjut nah jadi sebelumnya kita semua sudah tahu COVID-19 adalah penyakit atau coronavirus disease 19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 kemudian ini dulu disebut sebagai novel coronavirus lanjut lanjut jadi untuk penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini memiliki nama coronavirus karena suatu bentuk bentuk virus itu sendiri dimana dia ada spike-spike yang bentuknya seperti mahkota digambar di slide selanjutnya apakah slide-nya bisa ditampilkan lagi seperti ini bentuk dari virus untuk COVID-19 jadi dia dikatakan sebagai coronavirus kemudian slide-nya bisa dilanjutkan sebenarnya terkait dengan seberapa urgent new normal ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh dokter Donny terkait dampak dari sisi ekonomi dampak dari sisi sosial dampak dari sisi kehidupan keagamaan dan juga kesehatan dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai syarat new normal yang sudah diterapkan oleh WHO yang tadi ada tiga dari sisi epidemiologi health system dan public health yang kemudian diterjemahkan menjadi enam syarat ini dimana pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan dan salah satunya tadi sudah dijelaskan melalui angka reproduksi efektif di bawah satu selama tiga minggu ini kalau tadi sempat melihat chat banyak pertanyaan di youtube mengenai bagaimana cara pengukuran angka reproduksi tersebut yang mungkin nanti bisa dijelaskan pada saat diskusi kemudian yang kedua apakah rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi menguji mengisolasi melacak kontak dan mengkarantina pasien COVID-19 nah terkait hal ini untuk kasus di Joksa sendiri itu untuk bed masih tersedia tetapi kita tahu beberapa teman-teman kita yang ada di rumah sakit di wilayah Jawa Timur sepertinya sudah mulai kewalahan menghadapi kasus COVID-19 ini bahkan beberapa teman sejawat saya tadi memberi kabar bahwa di salah satu rumah sakit di Jawa Timur sendiri untuk pasien biasa sudah hampir tidak ada dan semua bednya sudah dialokasikan untuk COVID bahkan ada yang sudah datang ke IGD dengan kondisi depresi nafas yang berat kemudian bisa kembali ke slide nomor 4 tadi slide nomor 4 sebelum ini kemudian yang keempat langkah pencegahan di lingkungan kerja kemudian mencegah kansus virus corona dan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transmisi dengan normal kemudian slide-nya bisa dilanjutkan nah teman-teman dan sejauh sekalian mungkin sudah pernah melihat grafik ini bahwa ini adalah satu grafik dimana kalau pada saat itu tidak dilakukan suatu pembatasan atau physical distancing atau suatu langkah-langkah seperti penggunaan masker maka kalau virus corona ini dibiarkan ada di masyarakat yang terjadi adalah adanya outbreak suatu puncak dari gelombang kasus tersebut teridentifikasi seperti yang ditunjukkan pada grafik yang berwarna pink dimana tadi kita juga sudah melihat pada pembahasan pertama terkait flu spanyol dimungkinkan ada tiga puncak dimana kemungkinan puncak yang kedua bisa lebih tinggi dari yang pertama nah fungsi dari adanya grafik ini adalah untuk membuat kita yang tadinya puncaknya itu tinggi kita rendahkan atau kita flattening the curve nah flattening the curve ini salah satunya dengan cara physical distancing tetapi pada saat ini problemnya adalah kita mau embracing the new normal lalu bagaimana cara kita tetap mempertahankan supaya jangan sampai terjadi outbreak yang cukup besar sehingga di rumah sakit sampai tidak ada bed untuk merawat pasien yang demikian nah oleh sebab itu beberapa cara yang bisa dipersiapkan di rumah sakit sendiri dan juga bagi dokter untuk mengedukasi masyarakat adalah terkait patofisiologi dari COVID-19 ini kita tahu bahwa COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV ini masuk ke tubuh melalui reseptor ACE atau ACE reseptor ACE yaitu angiotensin converting enzyme nah dimana reseptor tersebut banyak terdapat di daerah mukosa seperti di mata di hidung dan di mulut sehingga kalau kita mengerti bagaimana patofisiologi virus ini menyebar dengan kita mengedukasi masyarakat bagaimana cara menggunakan masker yang benar hal itu sendiri sudah cukup untuk menurunkan penyebaran virus nah pertanyaannya sudahkah masyarakat kita mengetahui cara penggunaan masker yang benar masker sendiri ada beberapa macam yang sekarang ini terkenal ada masker yang biasa masker kain yang dijual bebas kemudian masker bedah yang tiga lapis dan masker M95 dan ini nanti akan berkaitan dengan APD di rumah sakit untuk masyarakat sendiri sebaiknya kalau misalkan penularannya itu penularan dari COVID-19 yang melalui mokosa ini itu ada yang ditularkan secara droplet tetapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan dia menular secara airborne nah untuk lebih bagusnya ini kita bisa lihat di PPT selanjutnya lanjut oke lanjut dulu lanjut nah ini yang tadi saya mau katakan bahwa ada penyakit yang dilakukan secara airplane dan secara droplet nah untuk sebagian besar kasus COVID-19 ini ditularkan secara droplet dimana ukuran dari droplet itu antara 10 sampai 100 mikrometer dan droplet yang demikian biasanya akan bisa keluar dari mulut pada saat kondisi batuk atau kita berbicara itu sejauh kira-kira 2 meter sehingga dengan memperhatikan jarak antara diri kita sendiri dan orang lain 2 meter itu sudah cukup ditambah dengan penggunaan masker nah khusus untuk masker bedah ini cukup efektif dalam menghambat yang droplet sedangkan ada beberapa hal di rumah sakit yang perlu diperhatikan bagi sejawat yang bekerja di rumah sakit yang berpotensi menjadi airpon nah ini nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya kemudian tadi ada beberapa slide karena keterbatasan teknis jadi belum sempat dibahas mungkin bisa dibalik ke 2 slide sebelum ini nah terkait pertanyaan apakah kita siap ke new normal ini ada tadi poin yang kedua apakah pemerintah kita sudah bisa melakukan pemeriksaan dengan baik atau tidak nah ini ada yang kita sebut sebagai testing per kapita dimana dari data yang ada di diagram di samping ini adalah testing per kapita tiap 1 juta penduduk yang ada dan Indonesia pada saat April itu baru melakukan tes 65 orang dari 1 juta penduduk yang ada sedangkan sekarang data yang ada perkiraannya 344 dan ini angkanya kalau dibandingkan dengan Korea Selatan atau dibandingkan dengan Tiongkok dan juga Amerika Serikat angka kita masih rendah sehingga sebetulnya ini menjadi PR bagi pemerintah kita untuk memperbaiki sistem testing yang ada supaya kita juga tetap bisa melaksanakan new normal tanpa harus terlalu khawatir kemudian slide dilanjut pertanyaan yang perlu kita refleksikan apakah masyarakat kita sudah melakukan social atau physical distancing dengan baik dan pernahkah kita melihat masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker apakah masyarakat kita sudah menerapkan etika batuk dan perilaku cuci tangan yang benar dan sudahkah kita sebagai tenaga medis mengedukasi masyarakat dengan segala platform yang ada baik itu sosial media atau via grup whatsapp atau via facebook dan yang lainnya nah dari sisi dokter kita harus mengedukasi masyarakat baik itu yang datang ke rumah sakit atau yang datang ke puskesmas bagaimana menerapkan etika batuk perilaku cuci tangan yang benar dan cara penggunaan masker yang benar lanjut lanjut lagi ya ini tadi sudah dijelaskan lanjut ya tadi ini juga sudah dijelaskan virus masuk melalui mukulsa lanjut nah ini adalah cara menggunakan masker yang benar di sisi kiri itu ada masker bedah ya masker bedah ini kadang kalau orang awam tidak tahu mana yang sisi depan mana yang sisi dalam kemudian mana yang harus digunakan di bagian atas dan mana yang harus digunakan di bagian bawah kalau kita lihat warna yang lebih tua itu biasanya bagian luar dan bagian atas itu biasanya memiliki kawat dan cara mengenakannya kita tidak boleh menyentuh bagian dalam sama sekali jadi kita menggunakan kait yang ada di luar untuk mengaitkan ke kedua telinga kemudian masker harus menutupi seluruh bagian mukosa hidung dan juga mukosa mulut dan bagian yang ada kawat itu adalah di bagian hidung harus kita tekan kemudian berbekal dari pengalaman bahwa virus ini juga masuk melalui mukosa mata saya sendiri juga menganjurkan ke pasien kalau bisa membeli kacamata walaupun orang tersebut tidak menggunakan kacamata maksud saya menggunakan ukuran yang tanpa minus dan tanpa plus itu juga lebih baik untuk mencegah paparan berlebihan dengan catatan bahwa kacamata tersebut juga harus dibersihkan setiap kali berpergian dari luar lanjut nah ini tadi caranya sudah dijelaskan diperhatikan dulu gambarnya kemudian kita bisa lanjut nah kemudian untuk N95 sendiri itu bisa diedukasi juga kalau masyarakat yang tidak berkecimpung dalam bidang kedokteran dimana ada beberapa hal yang menimbulkan kemungkinan untuk airborne seperti kondisi nebulisasi atau pemasangan ET maka masker N95 tidak perlu kemudian untuk airborne sendiri bedanya dengan yang tadi droplet bahwa airborne itu bisa menyebar melebihi 2 meter bahkan di satu ruangan tertutup orang yang jauhnya bisa mungkin 5-6 meter apabila kondisi airborne ini bisa menular nah di kasus untuk COVID-19 tenaga medis harus berhati-hati apabila melaksanakan tindakan yang ada kemungkinan aerosolisasi seperti nebulasi dan juga pemasangan ET lanjut ini kontribusi kita dari dokter kita harus mengedukasi masyarakat lanjut ini untuk hand hygiene saya rasa teman sejauh dokter sudah pada mengerti bagaimana hand hygiene dengan benar dengan 6 langkah yang ada ini untuk hand wrap itu 20-30 detik kalau cuci tangan ini selama 60 detik lanjut ini dilanjutkan lagi pertanyaannya terkadang kalau orang awam yang dulu pernah sekolah SD SMP yang pernah belajar mengenai virus kan pernah pasti bertanya virus itu kan tidak mati sebenarnya dia kan untuk hidup perlu replikasi di orang lalu apakah penggunaan antiseptik itu cukup efektif dalam mematikan virus ini maka disini saya mau mengklarifikasi bahwa iya memang virus itu dikatakan bukan 100% benda hidup yang artinya bisa hidup sendiri dan reproduksi sendiri tapi dia butuh sel seperti sel tubuh manusia tetapi virus pada saat tidak reproduksi ini masih bisa selamat di lingkungan luar termasuk salah satunya di tangan lalu apabila kita mencuci tangan menggunakan sabun atau dengan hand rub yang menggunakan basis alkohol maka hal itu cukup efektif untuk membunuh coronavirus ini karena tadi yang pada saat awal saya jelaskan coronavirus ini adalah suatu virus ada spike proteinnya seperti mahkota sehingga dinamai corona nah lapisan membran sel dari virus ini itu mengandung lipid yang akan larut dengan sabun ataupun dengan alkohol sehingga dengan kita mengedukasi masyarakat bagaimana tadi dan hijin dengan benar itu kalau diterapkan di masyarakat luas hal ini juga sudah mampu untuk menurunkan berbagai macam penyakit infeksius termasuk salah satunya coronavirus lanjut nah lalu peran dokter umum di RS sendiri itu apa jadi biasanya dokter umum di rumah sakit itu kerjanya di IGD kalau tidak jadi dokter bangsal nah untuk dokter yang kerja di IGD ini biasanya akan melakukan screening pasien non-covid dan non-covid dimana kemudian nanti akan dipisahkan untuk di rumah sakit harjolo kita sendiri kita sudah punya dua IGD IGD yang biasa atau IGD non-covid dan IGD covid dimana ada dokter yang diterapkan untuk melakukan triase apakah pasien ini masuk ke pasien covid atau pasien non-covid dengan tool screening pedoman revisi 4 dari pemerintah mengenai PDP ODP OTG kemudian peran lain adalah melakukan asesmen awal dan konsultasi pasien yang terkait covid dan biasanya nanti sebagian akan mencari rujukan kalau ada kasus covid berat yang harus dirawat di rumah sakit pusat yang punya fasilitas ventilator untuk pasien covid atau bisa dirawat di ruang isolasi yang sudah disediakan di rumah sakit masing-masing dan biasanya dokter umum ini karena usianya juga banyak yang lebih mudah terkadang kita juga harus update tentang ilmu covid baik itu ada penumpuan baru yang diterapkan oleh pemerintah dan lain sebagainya harus update nah terkait peran dokter umum di rumah sakit ini tentu saja dokter umum akan banyak berkontak dengan pasien dan kalau kita mempersiapkan untuk stand wave 2 seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal berarti harus ada persiapan termasuk salah satunya APD lanjut kemudian nanti kita bahas APD ini yang bisa diterapkan rumah sakit pertama bisa menerapkan telemedicine karena kita tahu sebenarnya banyak pasien juga yang membutuhkan konsultasi medis tetapi karena kasus takut mau ke rumah sakit jadi tidak bisa justru malah nanti bisa membahayakan dan malah bisa mengalami kematian seperti yang tadi sudah dinyatakan bahwa di negara berkembang kalau dilakukan lockdown ibu dan anak bisa kematiannya lebih tinggi karena tidak bisa akses kesehatan kemudian seperti rumah sakit yang belum memisahkan IGD COVID dan COVID bisa menerapkan ide ini kemudian bisa mendesain denah lokasi RS apakah masuk zona merah hijau atau biru beserta dengan level APD kemudian lanjut lanjut untuk level APD ada level 1 level 2 level 3 yang level 1 ini di tenaga kesehatan di triase atau di ruang poli umum paling tidak menggunakan scrub baju kerja dan skun masker bedah dan penutup kepala sedangkan untuk yang level 2 itu disarankan ditambah menggunakan gown dan masker N95 goggles penutup kepala atau bisa juga dengan face shield yang kita lihat ini untuk level 2 itu semua mukosa sudah tertutup dan sudah ada prevensi untuk airborne ini biasanya di ruang ICU untuk pemeriksaan imaging pasien kemudian untuk pemeriksaan spesimen kemudian juga di ruang yang sudah dipersiapkan sebagai IGD COVID kemudian yang level ketiga itu yang cover all seperti yang menggunakan hazmat bisa dilanjutkan dulu ini ada juknis dari pemerintah disitu bisa dilihat bahwa terutama untuk ruang IGD kamar operasi dan ruang perawatan itu bisa dilihat di sisi kanan APD apa saja yang bisa digunakan dan untuk tindakan aerosol sekali lagi sebaiknya menggunakan master N95 karena beberapa sejawat sudah ada yang tertular gara-gara melakukan intubasi dan tidak menerapkan APD yang sesuai untuk airborne dilanjutkan yang ini level 3 untuk tracheostomy intubasi bronchoscopy itu kalau bisa harus cover all masker harus N95 menggunakan Google bisa lebih bagus lagi kalau menggunakan face shield lanjut jangan lupa cara memasang APD juga ada caranya ini bisa dilakukan search di Google karena keterbatasan waktu kemudian perlu diingat juga bahwa ruang APD dan sterilisasi ini harus ada koordinasi dengan pengendalian infeksi di rumah sakit karena beberapa kasus justru paparan tertinggi itu ada di ruang penggantian APD lanjut ya ini APD level 3 ya cara yang pakai nah ini mungkin sedikit sharing karena ada beberapa yang berbeda-beda kalau yang diterapkan di RS Harjo Lukito itu untuk boots dikenakan terlebih dahulu baru shoe cover itu diikatkan di luar nah ini soalnya kalau dilihat teman-teman ada yang masih menggunakan shoe cover baru masuk ke boots ada yang bootsnya dipakai dulu baru dimasukkan shoe cover tapi untuk overall perbedaannya hanya di bagian itu saja lanjut nah persiapannya ini tetap maspada selalu melakukan resep covid bahkan mungkin hingga beberapa tahun ke depan menggunakan APD yang benar dan sesuai dengan levelnya kita harus edukasi ke masyarakat supaya masyarakat tidak panik dan diberitahu juga termasuk cara transmisinya sehingga masyarakat bisa paham kenapa harus cuci tangan kenapa harus menggunakan masker bahkan kalau saya pribadi juga terkadang menyarankan menggunakan kacamata kemudian untuk dokter sendiri pastikan istirahat cukup makan bergisi dan berolahraga untuk di rumah sakit Harjoluk itu sendiri kami untuk dokter umum yang dijadwalkan di IGD COVID ini mengatur waktunya supaya tidak terlalu lelah jaganya sehingga kadang kita jaga bisa dapat per 4 jam sekali yang biasanya jaga itu antara 6 sampai 8 jam sekali kita bisa jadi per 4 jam seperti itu jangan lupa kita juga harus kesehatan selain kesehatan fisik dan mental kesehatan spiritual kita juga harus jaga lanjut ya terima kasih sekian yang dapat saya sampaikan baik terima kasih banyak dokter Niko atas pemaparan materinya baik jadi kalau rekan-rekan dan para peserta melihat pemaparan dokter Niko dokter Niko mempertegas kembali 6 syarat menuju new normal yang pertama transmisi harus dikendalikan oleh pemerintah sistem kesehatan harus dapat mulai menangani dengan baik dari identifikasi hingga tata laksana kemudian resiko penularan harus terkendali protokol kesehatan juga harus terterapkan dengan baik dan yang terakhir kedua terakhir adalah pencegahan kasus impor harus diminimalisir dan masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam masa transisi ini kemudian dokter Niko juga menjelaskan peran dokter umum di RS mulai dari screening assessment awal merujuk kasus dan yang terakhir adalah harus selalu update ilmu ya para rekan kemudian dokter Niko juga menjelaskan peranan RS di masa new normal ini yaitu harus mulai bergeser kepada telemedicine pembatasan kontak dan melakukan triase COVID memisahkan zona terkait COVID dan non-COVID seperti mendesain IGD dan mendesain zona RS beserta penjelasan level FID yang telah dokter Niko jelaskan sedemikian detail dan tak lupa dokter Niko juga menjelaskan bahwa sebagai tenaga kesehatan kita juga adalah manusia jadi do no harm kita harus memastikan diri kita sehat istirahat yang cukup dan makan bergizi nah kemudian kita merangkum dari pemaparan dokter Doni dokter Desi dan dokter Niko dokter Doni mempertegas bahwa penanganan COVID ini adalah penanganan COVID ini adalah perang kita bersama harus ada sinkronisasi dan harmonisasi multi sektor kemudian dokter Desi juga menegaskan bahwa mau gimana situasinya kita sebagai dokter five star dokter harus bisa mempersiapkan pelayanan dokter agar dapat berjalan terus dan mengutip dari dokter Desi juga adaptasi adalah kata kunci adaptasi adalah kunci kunci untuk membuka pintu perubahan bernama new normal sebagai tenaga medis tentu kita dituntut untuk menjadi pembelajar hingga akhir hayat pembelajar seumur hidup long life learners atau lifelong learners we learn we adapt and we grow oke baik menarik sekali bukan 30 materi kita pada siang hari ini selanjutnya tak kalah menariknya lagi kita juga akan menghadirkan para peserta untuk berbagi skenario yang telah peserta tuliskan pada formulir pendaftaran jadi ini adalah sharing session kita akan mulai sharing session dari para peserta peserta pertama yang berkesempatan untuk menceritakan kendala dan tantangan di lapangan adalah dokter Lani Heriani apakah dokter Lani Heriani sudah membersamai kami baik apakah sudah di unmute dokter Lani Heriani oke selamat dokter dokter Lani baik apun suaranya tidak terdengar oke sudah terdengar iya baik sampai pun terdengar oke baik dokter Lani mungkin bisa mulai dari memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para peserta waktu dan tepat dipersilahkan oke baik selamat siang yang terhormat dokter hanggo dokter doni dokter desi bapak ibu kakak-kakak adik-adik teman sejawat dokter sekalian perkenalkan saya dokter Lani Heriani kebetulan saya kemarin dihubungi oleh penyelenggara webinar untuk sharing tentang pengalaman praktek mandiri selama pandemi corona ini jadi saya cuma punya waktu lima menit ya dokter Kamila ya untuk sharing ini gitu jadi ya kita mulai saja dokter Kamila ya supaya ini waktunya cukup ya jadi kebetulan saya praktek mandiri jadi kalau praktek mandiri tentunya tidak jadi simple ya sederhana tidak se kompleks atau tidak serumit yang di rumah sakit atau pas selainnya ya jadi yang selama ini sudah kami lakukan di sini jadi di awal-awal mulai muncul pandemi pasti bingung ya bingung harus bagaimana ini dan kebetulan di sini dari kami untuk tindakan pencegahan penularan infeksi COVID ini pertama dari ruang tunggu kebetulan ruang tunggu di praktek kami itu sudah di ruang yang terbuka jadi untuk mengurangi ini ya kebaratan virusnya kemudian jarak antar kursi ya tentu saja langsung kursi-kursi di ruang tunggu langsung dikurangin sehingga jarak antar kursi itu kurang lebih ya satu meter gitu terus sudah tersedia tempat cuci tangan sebelumnya dan sejak pandemi ini di tembok tembok ruang tunggu kami tempelin pengumpan tentang penjagaan penularan virus corona sehingga pasien maupun pengantar bisa membaca itu kemudian di ruang pemeriksaan itu juga kebetulan jendela dan pintu begitu dibuka langsung terhubung dengan udara terbuka ada AC juga tetapi sejak ini sejak pandemi ini lubang-lubang angin yang di atas itu langsung dibuka semua sehingga ada sirkulasi udara slide berikutnya kemudian untuk ruang praktek sendiri dari dulu sudah tersedia wastafel tempat cuci tangan jadi kapanpun diperlukan kami bisa sering-sering cuci tangan kemudian untuk kamar mandi khusus dokter dan sudah tersedia sebelumnya slide berikutnya ya kemudian sejak pandemi ini memang jadwal praktek kami kurangi jadi yang awalnya setiap hari menjadi tiga kali saja seminggu dan hanya dua jam saja untuk sekali praktek kemudian untuk pendaftaran kebetulan karena kami sudah lama berpraktek sudah 20 tahun jadi pasien-pasien sudah sudah tahu nomor telepon sehingga mereka biasanya kalau mau periksa daftar dulu via telepon SMS atau WA dan itu sekali untuk trias ke kami jadi untuk pasien-pasien yang dirasa tidak perlu untuk datang ke tempat praktek kami sarankan untuk bisa kami follow up via telepon atau video call kalau memang memerlukan obat kalau rumahnya dekat apotek kami sarankan obatnya apa bisa berlangsung tetapi kalau memang ada obat yang harus diberikan via resep maka keluarga pasien itu kami minta untuk datang ke tempat praktek untuk diberikan resep saja tapi kendalanya kalau pasien itu membeli diapotek kami tidak dapat jasa medis tapi kalau keluarga pasien datang untuk mengambil resep kami bisa charge jasa medis kemudian kalau pasien tetap ingin datang ke tempat praktek maka kami jadwalkan kedatangan pada saat jam praktek saja dan sudah kami jadwalkan misalnya ibu datang jam 6 nanti pasien berikutnya datang jam 6 lewat 10 dan kebetulan Alhamdulillah selama ini pasien-pasien tertib jadi kalau pasien tertib datang sesuai jadwal mengurangi penumpukan pasien di ruang tunggu kemudian pada saat pendaftaran itu itu pasien juga diingatkan pada saat dari rumah sudah memakai masker baik pasien maupun yang mengantar slide berikutnya ya kemudian terlihat pada saat datang di tempat praktek itu untuk pasien dengan kejala sedang dan berat langsung kami minta untuk ke rumah sakit gitu kemudian di ruang tunggu juga pasien dikelompokkan berdasarkan ISPA dan non-ISPA kemudian pada saat pemeriksaan pada saat pasien dan pengantar datang langsung kami minta untuk cuci tangan dulu jadi tempat cuci tangan itu terpantau jadi masih dalam jangguan penglihatan petugas pendataran sehingga tahu ini pasien sudah cuci tangan atau belum kemudian dokter dan perawat memakai APD level 1 karena kami kan cuma ini praktek di semacam poli umum kemudian selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memeriksa pasien slide berikutnya jadi kursi yang biasanya di depan meja dokter itu kami singgirkan semua jadi kursinya agak jauh jadi anamnesis dengan jarak lebih dari 1 meter kemudian pemeriksaan singkat setelah diperiksa sebelum pasien dan pengantar pulang kami pasti berikan edukasi singkat tentang COVID-19 ini kemudian setelah pasien pengantar keluar kami bersihkan semua meja, kursi, gagang pintu semua dengan alkohol 20% setelah itu baru pasien berikutnya masuk itu satu sisi demi keamanan satu sisi lagi agar pasien berikutnya merasa nyaman aman dan nyaman karena sudah dibersihkan peralatan dan ruangnya kemudian setelah selesai semua dibersihkan lagi dengan antiseptik khusus untuk lantai kursi dengan disinfektan klorin berbandingan 1 banding 9 dengan air kemudian setelah itu jendela dan pintu dibuka lebar setelah selesai semua nakes, dokter mandi dulu sebelum pulang ke rumah slide berikutnya ya, nah kendalanya kadang untuk pasien hampir semua hampir sebagian besar pasien datang dengan jalan ringan atau kadang bukan ispa sehingga bagaimana yang kita menentukan ini COVID-19 atau tidak karena mungkin pasiennya pasiennya mungkin tidak positif COVID-19 tapi justru yang nunggu yang nantar mungkin tanpa gejalan tapi COVID-19 positif juga bisa gitu terus yang kedua itu kalau pasiennya kita curigaini COVID-19 itu kadang mereka berpikir bahwa sudah mendapat stigma negatif dulu jadi khawatir kalau nanti harus diisolasi atau dirujuk ke rumah sakit kemudian biayanya untuk tes COVID-19 sendiri untuk biaya mandirikan mahal gitu nah slide berikutnya ya solusi bagaimana yang sudah kami lakukan bukan tentu saja kami memberikan nomor telepon kami dokter maupun perawat supaya pasien ini tidak hilang tidak hilang dalam arti kami tetap bisa pantau jadi kalau tidak ada perbaikan setelah pengobatan maka diminta untuk melaporkan ke kami bila kami curiga karena COVID-19 maka kalau pasiennya menolak untuk dites lebih lanjut maka kami sarankan untuk tes darah rutin dan ronsen dulu ronsen orak dulu nanti setelah itu baru kami bisa arahkan untuk langkah selanjutnya gitu slide berikutnya seperti yang sudah selesai ya baik terima kasih itu saja rekan-rekan sekalian mohon maaf bila ada kekurangan kami kembalikan ke dokter Kamilah sebagai masyarakat terima kasih baik dokter Lani terima kasih banyak atas sharing pengalamannya baik para si jawat kita telah mendengarkan dari dokter Lani pengalaman beliau di praktik mandiri beliau menerapkan protokol kesehatan dengan menimbang risk and benefit dari penularan transmisi COVID-19 ini beliau telah menjelaskan dari ruang tunggu kemudian hinja nakas sebelum pulang ke rumah harus mandi dengan sangat-sangat komprehensif dan holistik ya tentunya dan teman-teman dan teman-teman sejauh juga dapat menerapkannya di tempat-tempat praktik mandiri teman-teman kemudian selanjutnya kita masih ada satu lagi sharing session dari peserta yang akan kami undang untuk menceritakan pengalaman ya yaitu dokter Fitri Ratnasari apakah dokter Fitri Ratnasari telah membersamai kami oke sepertinya ada kendala oke oke baik kalau begitu kita ngobrol dengan dokter Lani terlebih dahulu mungkin dokter Lani oke dokter Lani mungkin bisa di-anjut dulu ya sudah saya anjut sudah dengar suara mungkin tadi dokter Lani telah memberikan pengalaman ya bahwa tentang pembatasan kontak ini menyebabkan konsekuensi berupa mungkin penurunan penurunan penghasilan mungkin ibu atau bagaimana dokter mungkin bisa kita ceritakan apa aja konsekuensi-konsekuensinya yang dihadapi iya pasti satu pasti jumlah pasien berkurang dan itu memang kami diskusi dengan teman-teman dokter juga sama gitu ya dimanapun jumlah pasien berkurang karena pasien takut datang ke tempat praktek ya itu satu terus yang kedua sebagian besar akhirnya pasien memilih untuk melalui konsultasi tiap telepon whatsapp dan selainnya yang otomatis kami kesulitan untuk menarik jasa medisnya begitu terutama kalau ya itu enggak ada obat yang harus pakai resep misalnya dan pasien kan bisa objektifasi apotek gitu itu dari sisi ini ya apa salari penghasilan ya terus berikutnya jadi lebih apa ya lebih repot tentu saja repot dalam tanda peti ya memang kita harus repot untuk menghindari penularan jadi yang sebelumnya meriksa satu pasien ke pasien lain cepatkan pergantiannya cepatkan sekarang kan harus membersihkan dulu semua baru masuk pasien berikutnya baik tapi memang konsekuensi itu harus kita hadapi ya dengan optimis baik terutama dokter Lani segera akan bergabung dengan kami silakan dokter Fitri bergabung dengan kami apakah dokter Fitri sudah dapat membersamai oke sudah oke baik dokter Fitri silakan untuk memaparkan pengalamannya selama 7 menit oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih dokter Kamila dokter Hangoro dokter Desi dan dokter Niko perkenalkan saya Fitri Ratna saya dinas di UPT Puskesmas Pasir Kaliki kota Bandung nah yang kebetulan memang Puskesmas Pasir Kaliki itu di kota Bandung mempunyai jumlah penduduk terbesar 73.443 dengan kasus di kota Bandung juga kasus yang tertinggi untuk COVID-19 ini dari alur pemeriksaan dari untuk UPT Puskesmas Pasir Kaliki sendiri itu kita melalui adanya penemuan kasus terlebih dahulu penemuan kasus itu kita dapatkan dari laporan dinas kesehatan kota terus kita penemuan secara mandiri atau ada datang dengan keluhan yang mengarah COVID-19 tersebut terus kita selidiki atau enggak dari pelaporan dari klinik atau Puskes yang masih satu wilayah kerja dengan Puskesmas kami kemudian ada juga laporan dari lintas sektor lintas sektor itu seperti warga atau enggak kayak para kader yang di kecamatan tersebut atau enggak memang dari pelaporan kecamatan itu tersendiri kemudian yang kedua itu ada tracing kita man-tracingnya itu dengan penerapan PE atau penyelidikan epidemiologi itu kita bisa mulai ada formatnya di situ terus kemudian kita mulai ada penetapan identitasnya identitasnya benar atau enggak terus kita klasifikasikan apakah ini masuk dari OTG ataupun ODP ataupun PDP maupun terkonfirmasi kemudian kita ada penatelaksanaan terhadap pasien tersebut dia ada kontak sama yang lain seberapa banyak maksudnya sama siapa aja untuk kita PE lebih lanjut selain dari pasien itu tersendiri kemudian kita juga Alhamdulillah sudah dapat setiap dokter sudah ada pelatihan untuk swab jadi kita ada pemeriksaan rapid kemudian pemeriksaan swab atau PCR itu bisa dilakukan di puskesmas kami nah dari hasil rapid kita biasanya dilakukan dua kali satu kali kalau positif kita lanjut swab atau enggak kalau dua kali negatif rapid yaudah kita itu anggap bukan si COVID tapi kalau semisal memang sebenarnya kalau semisal dua kali COVID itu kita bisa lanjut ke swab sampai swab dua kali negatif baru itu ditandai maksudnya bukan COVID nah terus kemudian ada pemantuan pemantuan itu kita dilakukan terhadap pasien itu melalui kadang kita bisa lakukan dengan kunjungan kunjungan dibantu sama yang ada relawan di masyarakat itu sendiri ataupun kecamatan dengan bekerjasama dari karangtaruna atau masyarakat itu sendiri terus kita juga bisa by phone kita evaluasi tiap harinya apakah ada keluhan atau tidak karena kebanyakan yang sekarang itu kasusnya yang tidak ada gejala tidak ada keluhan jadi kita selama 14 hari selama mereka yang sudah positif tanpa ada keluhan isolasi selama 14 hari kita juga pantau tiap hari telpon terus perencanaan itu tadi untuk pemantuan perencanaan swab atau rapid untuk selanjutnya yang kelima itu ada evaluasi dan monitoring nah dari evaluasi monitoring itu dari pemeriksaan atau dari keluhan itu apakah ada perbaikan atau tidak terus ada pelaporan juga dari dinas kesehatan kotanya kayak udah udah selesai tahap pematuhan belum sih gitu nah itu kita evaluasi dari situ terus kemudian kita juga ada timnya baik tim dari puskesmas maupun dari satuan bugus covid dari kecamatan itu sendiri nah untuk yang dari masalah kami masalahnya itu memang dari hasil swabnya yang sudah kita lakukan pemeriksaan hasilnya kadang tidak menentu jadi lama atau enggak memang menyulitkan dari kitanya untuk mencari lagi yang kontak erat atau tracing itu gitu terus perlu screening masif lagi atau swab gitu yang memang memiliki resiko tinggi jadi yang kayak tadi yang misal udah positif nih satu nah kita tuh gak bisa hanya menangani positif yang satu ini tapi kita harus cari yang di sekitarnya itu nah makanya kita kadang ada memerlukan rapid di masyarakat atau di lapangan ya contohnya yang kontak dengan pasien ini atau enggak yang memang di pusat keramaian kayak salah satunya pasar itu nah kita juga udah lakukan kemudian masalah yang selanjutnya untuk puskesmas kami ya itu udah mulai menyerapkan new normal tapi banyak anggapan masyarakat itu new normal itu bukan dengan konsep yang baru sekarang atau adaptasi yang sekarang yang mulai memakai masker rancin cuci tangan terus tetap berjaga jarak tapi mereka menganggapnya masih oh udah kembali normal nih gitu kembali normal jadi mereka bebas bahkan ada yang apa namanya tidak mau memakai masker gitu ya padahal kelihatannya memang pas waktu kota Bandung kan termasuk PSBB juga kemarin udah selesai PSBB nah kelihatannya memang jalanan yang di keramaian itu udah lengah maksudnya udah gak rame lagi di jalan-jalan besar tapi berbeda di kita lihat di jalan gang-gang gitu ya nah itu masih banyak terdapat kerumunan yang itu masih jadi PR kita untuk selalu edukasi di situ masih banyak yang melihat masyarakat terus stigma stigma masyarakat itu bahkan keluarganya sendiri yang udah mengetahui kayak contohnya ada yang kontak positif nih pasiennya keluarganya itu ada yang memang mendukung ada yang memang minta nih mau saya tetap di karantina sendiri jangan sama keluarga yang lain padahal sebenarnya itu harus saling mendukung satu sama lain itu masih yang sebagai stigma masyarakat tapi untuk makin kesini sih udah mereka memahami terus kalau yang meninggal meninggal dunia itu banyak kita harus melakukan otopsi secara verbal jadi apakah dia memang habis kontak atau kontak dengan yang COVID atau enggak memang mereka udah ada riwayat comorbid sehingga meninggalnya itu kita nyatakan apakah meninggal karena COVID atau enggak memang karena riwayatnya gitu jadi memang kita kadang mengeluarkan surat kematian itu untuk memastikan pemakamannya juga nah jadi banyak juga permintaan data pemerintahan data dari puskesmas kami itu melalui banyak pihak jadi kayak relawan dari mana terus atau enggak donatur ya memang kita butuh donasi gitu untuk mendapatkan APD ataupun dengan pemeriksaan rapet ataupun swipe gitu cuma memang kita harus melalui satu pintu baik itu dari Dinas Kesehatan Kota minta datanya ataupun dari gugus COVID yang dari kecamatan itu nah untuk solusinya dari masalah-masalah yang kita hadapi itu satu membuat hotline kita hotline-nya jadi buat meminimalisir pasien itu datang ke puskesmas jadi tetap stay di rumah tapi mereka bisa konsultasi ya jadi secara online kita konseling di situ sekalian memberikan penyuluhan baik itu dari mereka yang konseling atau menghubungi kami langsung ataupun dari yang pembina wilayah atau kader-kader wilayah itu bisa kami sampaikan melalui situ terus ataupun media elektronik kita udah mulai radio televisi koran ataupun melalui sosial media seperti instagram terus tracing tracing yang penyelidikan epidemiologi atau pendataan itu kita tadi melibatkan dari pihak kecamatan pihak karangtaruna masyarakat maupun dalam melakukan rapid di masyarakat itu kita juga ada dan ramil sama dari polri atau polsa gitu ya baik dokter Fitri terima kasih banyak apakah sudah dokter sudah dokter Fitri dokter Fitri telah menyampaikan bagaimana yang menantangnya ya sebagai salah satu tugas puskesmas untuk melacak screening kemudian tata laksana covid dan sebagainya sudah dokter Fitri sampaikan kemudian menariknya dokter Fitri kemudian juga menyinggung masalah stigma stigma terbesar justru datang dari tenaga kesehatan dan itulah kita harus memeranginya bersama dengan edukasi yang baik kemudian dokter Fitri juga benar saya setuju dengan definisi new normal perspektif kita new normal itu bukanlah tentang kebebasan kembali ke normal seperti biasa tapi new normal itu adalah tentang penerapan protokol kesehatan yang baru baik terima kasih banyak dokter Fitri atas sharingnya kemudian sama-sama baiklah kita sudah mendengar tiga pembicara dan dua orang peserta telah membagikan baik materi maupun pengalamannya tentu akan banyak sekali pertandaan yang mewakili rasa penasaran para peserta pada siang hari ini oke saya ingin mengulangi dan memberikan kesimpulan singkat ya teman-teman dan para peserta bahwa disini kunci perubahannya adalah adaptasi adaptasi adalah kata kunci kemudian sebagai tenaga medis tentu kita adalah pembelajar seumur hidup we learn we adapt and we grow maka oleh karanya kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh dokter Rio saya selaku moderator pada webinar COVID pertama ini pamit undur diri martabak kumkum penuh cita rasa wassalamualaikum peserta yang luar biasa terima kasih terima kasih banyak dan juga terima kasih sekali lagi kepada dokter Doni dokter Desi kemudian dokter Niko dan juga dokter Lani dan dokter Nana atas paparannya paparan materi dan juga sharing pengalamannya yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini setelah ini kita akan masukin sesi tanya-jawab tentunya sudah banyak sekali pertanyaan dan disini saya juga sudah menerima list-list pertanyaan untuk yang ditujukan baik untuk dokter Doni dokter Desi dan maupun dokter Niko kemudian untuk pertama akan kami paparkan satu pertanyaan kepada dokter Doni yang pertama pertanyaan dari Irwan Sagala dan Angga Pukut sebelumnya mohon izin terlebih dahulu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami jadikan satu karena ada beberapa pertanyaan yang memiliki tema atau inti pertanyaan sama dan juga untuk mempersingkat waktu jadi akan kami ringkas sebagai satu pertanyaan seperti itu yang pertama yang pertama dari tadi dari Irwan Sagala dan Angga Pukut terkait dengan angka reproduksi dasar bagaimana cara perhitungan angka reproduksi dasar dan kaitannya dengan screening dan penjagaan COVID-19 dan juga apa yang harus dilakukan untuk menekan nilai reproduksi dan apa faktor terbesarnya yang mempengaruhi reproduksi seperti itu dokter Doni pada faktor Doni dipersilakan terima kasih kalau mau menghitung angka reproduksi itu ada formula bisa menggunakan simulasi model atau kemudian kalau mau sesuatu yang sederhana itu formulanya adalah P x C x D B itu adalah probabilitas praktis di persatuan kontak jadi sekali kontak itu berapa besar kemungkinan terpular T itu frekuensi kontak jadi seberapa sering kita melakukan kontak dan D adalah durasi penyakitnya durasi sakit maaf durasi infeksinya karena durasi sakit tidak sama dengan durasi infeksinya nah tiga komponen ini yang akan mempengaruhi besarnya angka reproduksi dasar tentu saja karena itu ada komponen frekuensi kontak maka dalam banyak hal seberapa besar kita berinteraksi tentu akan mempengaruhi seberapa besar angka reproduksinya maka biasanya untuk sebuah penyakit tidak hanya untuk COVID ada perbedaan ekstimas yang kita reproduksi di daerah-daerah yang intensitas penduduknya lebih jarang angka reproduksinya biasanya lebih kecil karena kainya menjadi lebih kecil dan di daerah-daerah yang angka reproduksinya lebih yang intensitasnya lebih tinggi maka biasanya angka reproduksinya lebih besar nah tiga komponen probabilitas persatuan kontak transmisinya kemudian frekuensi kontak dan durasi infektifnya itu yang akan memahami tinggi rendahnya angka reproduksi oleh karena itu untuk menurunkan angka reproduksi itu kita bisa mempengaruhi tiga parameter tadi apakah kita akan menurunkan probabilitas persatuan kontak contohnya adalah dengan menggunakan APD atau akan lebih asetis lagi kalau vaksinnya tersedia karena kemudian kita jadi tidak meskipun kontak apapun kalau vaksinnya itu asetis melindungi 100% maka kita tidak akan mungkin terpular itu kalau kita mau berekperimen pada sisi probabilitas persatuan kontak kalau kita mau mencatat stay atau frekuensi kontak kita melakukan sosial distansi maka sosial distansi saat ini menjadi sesuatu yang penting nah yang menjadi masalah saat ini kita tidak bisa mengurangi durasi infaksinya karena durasi infaksinya karena covid ini kita belum ada ubatnya yang bisa kemudian bahkan mereduksi durasi infaksinya oleh karena itu kita hanya bermain-main I C dan P P itu dengan melakukan hand hygiene kemudian marker face shield APG dan sebagainya sementara C itu kita dengan melakukan sosial distansi itu terima kasih banyak dokter untuk jawabannya saya rangkum kembali jadi untuk angka dasar sendiri ini dapat ditentukan dari salah satu formula yaitu formula P kali C kali T dimana P itu mewakili probability kemudian juga C untuk kontak dan juga T untuk durasinya sedangkan di saat ini kita saat ini tidak bisa mengontrol durasi penyakitnya seperti itu tapi lebih bermain ke arah probability dan juga kontak seperti itu jadi itu mungkin sudah bisa cukup menjawab pertanyaan para penanyaan disini selanjutnya pertanyaan kedua juga ditujukan dokter Doni berkaitan dengan penentuan rapi tes yang pertama dokter apakah rapi tes ini tetap bisa dilihat apabila kasus yang dilaporkan itu tidak little time atau apakah RT sebut tidak valid dan yang kemudian terkait dengan keputusan normal ini siapakah nanti yang menentukan RT apakah dari DINKES para ahli atau kepala daerah ini pertanyaan ditujukan dari Mos Hamzutin dari Surabaya dan Yeni dari DINAS Kesehatan berikut dokter saya persilahkan mohon maaf dokter untuk di-unmute NIC-nya selanjutnya sedang menunggu dokter Doni mohon maaf mungkin dari operator mic-nya bisa di-unmute untuk secara tadi yang pertanyaan pertama apa mas yang rapi tes mohon maaf yang terkait dengan rapi tes dokter jadi berkaitan dengan yang pertama apakah bisa dilihat apabila kasus yang dilaporkan tidak real time apakah menjadi tidak valid dan yang kedua itu dari Mos Hamzutin Surabaya ini siapa yang menentukan rapi tes untuk bisa melaksanakan new normal apakah dari DINAS atau para ahli atau kepala daerah seperti itu dokter pertanyaannya dokter baik terima kasih rapi tes ataupun kemudian PCR itu punya yang berbeda tetapi secara tetapi untuk mendeteksi adanya tak misi di populasi malah karena itu maka berbagai screening surabaya untuk menggunakan kapita nah saya rasa yang penting kita bisa mendapatkan pola kebaran dan kapan itu terjadi meskipun memang kita tidak akan bisa mendapatkan real time datanya tetapi itu sesuatu yang harus kita terima sebagai polimitar untuk menentukan arti sebenarnya ada rumusnya juga kalau secara simple adalah arti itu sama dengan Arnold dikurangi proporsi orang yang sudah terlindungi dikalikan Arnoldnya tapi ada juga tools yang bisa digunakan untuk menghitung itu berdasarkan kasus yang sudah ditemukan dan juga pola penemuan kasusnya dan kemudian kita bisa menghitung arti harian dengan melihat kasus yang kita temukan itu sudah ada satu provider yang memberikan hitungan dalam level provinsi kalau Bapak-Ibu melihat ada situs www.munta.com itu akan bisa lihat bagaimana arti di setiap provinsi itu ditampilkan nah itu Bapak-Ibu kalau terparis juga bisa meminta epidemiolog yang paling dekat bisa dihubungi untuk bisa menghitungkan tapi secara umum itu sesuatu yang bisa digunakan oleh dinasai sejaran oleh tempat terutama pada level provinsi karena itu juga lebih pasti pada level tersebut untuk menghitung arti dan kemudian untuk menentukan apakah kita akan melonggarkan sosial riset kita atau bisa gitu oh ya terima kasih banyak dokter mohon maaf tadi maksudnya reproduction time dokter mohon maaf sekali dokter tadi maksudnya malah rapitas seperti itu ya baik terima kasih banyak untuk jawabannya dokter Doni kemudian satu pertanyaan lagi dokter ada pertanyaan dari dokter Elisa dari Yogyakarta izin bertanya dokter dari dokter Elisa apa sebenarnya penyebab angka kematian covid-19 di Indonesia yang cukup tinggi karena berdasarkan teori sebenarnya hanya 3% tapi mengapa kemarin sempat hingga 9% silahkan dokter ya itu tentu saja ada bias seleksi dalam tanda petik nantinya begini ketika kapasitas kita masih rendah kapasitas diagnosis kita masih rendah maka kasus-kasus yang ditemukan adalah kasus-kasus yang dalam kondisi berat karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan akses ke diagnosis adalah sudah punya kejala yang cukup berda jadi mereka yang pertama kali masuk ke layanan kesehatan dan kemudian di setiap covid-19 dengan covid-19 itu menjadi lebih mereka yang punya keparahan penyakit lebih tinggi oleh karena pada awal kita lihat kemudian angka kematiannya lebih tinggi karena kita belum tahu sebenarnya denominatornya itu berapa besar kita belum tahu berapa besar orang yang terkena kematian itu kenapa kelihatannya seolah-olah angka kematian kita menjadi lebih tinggi ya terima kasih banyak dokter jadi memang izin merangkum juga karena tadinya ada ketidaktahuan dulu atau angka denominator yang belum diketahui jadi itu ada sedikit bias seleksi sehingga menyebabkan tingginya angka kematian di Indonesia oleh karena covid kira-kira sebetulnya dokter ya terima kasih banyak dokter Doni atas jawaban pertanyaannya semoga dapat memuaskan para penanya kemudian akan kami lanjutkan ke pertanyaan untuk dokter Desi ya dokter Desi apakah sudah bersama kami sudah bersama kami oke ya siap ya berikut dokter ada beberapa pertanyaan dokter dari beberapa penanya yang pertama dari Bapak Anggang dari klinik BMKG dokter izin bertanya dokter dari Bapak Anggang jika dalam konsultasi melalui WA atau istilahnya telemedicine tadi muncul resep dokter apakah foto resep tersebut dapat berlaku di apotek dokter dan kira-kira bagaimana dan sejauh mana jika dokter harus melakukan pemeriksaan fisik dalam hal seperti ini ya penggol dokter silahkan terima kasih jadi untuk konsultasi lewat WA tentunya tidak bisa mengeluarkan resep pemeriksaan resep tentunya harus apa namanya kita harus melakukan secara-sara pemeriksaan secara prosedura atau lege artis istilahnya jadi ada kontak ada kita lihat pasiennya terus nanti ada pengukuran pengukuran tertentu seperti biasanya vital sign dan lain-lain baru kita menilai diagnoses pastinya jadi tujuan untuk apa namanya konsultasi via WA itu nanti adalah mengarahkan yang kedua kalau memang kita ya mungkin kalau misalnya cuma kemungkinan tidak ada gejala ke arah covid ya sudah cukup obat yang ada di rumah kalau yang ada di rumah misalnya demam ya kasih marasetamol atau apa itu kan obat-obat yang bisa diakses dimana-mana jadi tidak bisa kita mengeluarkan resep nanti itu seperti itu oke dokter izin menambahkan juga dokter pertanyaan beranak dokter oh gitu iya untuk kedepannya sendiri di saat new normal ini pastinya telemedicine akan sangat populer ya dokter untuk dilakukan seperti itu nah kira-kira untuk selama pengalaman di puskesmas ini dokter apakah ada pengalaman tersendiri terkait dengan praktek telemedicine di puskesmas Moyudan di tempat kami justru apa namanya karena tempat kami itu settingnya adalah setting pedesaan jadi untuk yang seperti itu untuk kemarin kasus kebidanan cuma ada dua tetap untuk kasus gigi ada satu yang umum malah enggak mereka rata-rata ingin datang jadi ini yang pengalaman yang banyak itu justru kita lewat mencantumkan nama disedarkan lewat di wilayah itu bahkan pertanyaannya ada yang dari Kalimantan dari Sulawesi bukan malah dari Jogja itu yang terjadi semacam itu tapi mungkin seiring perkembangannya di tempat kami untuk yang telemedicine kita sepatas kayak screening pengobatan sederhana yang untuk obat-obat bebas tidak memakai obat-obat yang harus pakai resep dokter itu yang terjadi di tempat kita oh enggak dokter terima kasih banyak dokter dan satu pertanyaan lagi dokter untuk dokter Desi ada juga yang menanyakan dokter dari email dari alumni UGM yang bertanya kira-kira mana saja dokter yang bisa diajak kerjasama oleh puskesmas untuk merangkul masyarakat dan juga untuk melakukan edukasi pada masyarakat dokter dan sekiranya menurut pengalaman dokter dan puskesmas Mayudan sendiri apa saja hal-hal positif yang sudah dicapai dalam penanganan COVID-19 ini dan dirasa bisa dicontoh di puskesmas lain seperti itu dok ya kalau pengalaman kalau dicontoh sepertinya belum ya tetapi yang sudah dilakukan satu kita kerjasama dengan ini mahasiswa BSIK keperawatan itu memantau pasien ODP jadi mereka yang memantau terus kemudian hasilnya kita diskusikan dan cukup ini cukup membantu kita juga terus yang kedua pihak-pihak yang bisa kita apa namanya anak ini program mahasiswa turun ke lapangan GFHC namanya di UGM itu juga punya keluarga binaan yang cukup membantu kita dalam hal pemantuan kesehatan terutama untuk yang GFHC ini adalah pasien-pasien yang punya penyakit terung di sekalian hipertensi kayak stroke atau mungkin GM nah itu ini cukup membantu karena mereka melakukan edukasi langsung ke masyarakat kemudian hasilnya dipendekkan ke kita terus untuk kerjasama dengan siapa saja yang dilakukan oleh puskesmas Mujudan untuk penanganan covid di kecamatan Mujudan ada kugus tugas kecamatan yang diketuai oleh Bapak Camat disitu ada dan kita menjadi salah satu anggotanya juga dan ketika terjadi permasalahan ini kita langsung kerjasama saya mesti mengatakan kolaborasi baik itu lintas program lintas profesi di puskesmas banyak profesi yang ada ada pemegang ada bermacam-macam program kesehatan yang ada baik dari kementerian ataupun dari kabupaten kita kolaborasikan dan kita arahkan untuk menjadi satu cara untuk mencegah kerjasama covid dan penanganan covid terus untuk dari organisasi sosial ada namanya PORCOM di tempat kami PORCOM ini PORCOM salah satu organisasi kemudian yang kita wasar di itu sering membantu kita dalam rangka sterilisasi jalanan pasar tempat ibadah terutama untuk tempat-tepan yang memang punya potensi tapi tidak ada pasien yang BDB atau mungkin yang positif karena untuk yang positif dan BDB nanti diarahkan oleh tim dari BDB mungkin itu terima kasih banyak dokter ya izin merangkum juga dokter untuk terkait dengan bagaimana dengan memberikan resep melalui WA itu tidak boleh karena untuk memberikan resep diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih komprehensif seperti melibat yang pernah fisik istilahnya pemeriksaan yang lebih lagi artis seperti itu dan kemudian untuk selanjutnya terkait dengan hal-hal positif yang dilakukan dan juga bagaimana kerjasama bisa juga meminta tolong kerjasama dengan beberapa bisa meminta menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi-organisasi masiswa dan juga beberapa dari daerah-daerah juga dan kemudian juga bisa minta tolong COVID seperti itu kami juga dari COVID juga siap membantu mungkin kepada rekan-rekan puskesmas lain yang membutuhkan bangkuan kami dari COVID juga siap untuk membantu dan menjaga kerjasama seperti itu kita terima ya terima kasih banyak dokter untuk jawabannya dan kemudian untuk yang terakhir kita akan beralih ke dokter Niko monisin dokter Niko apakah sudah bersama kami dok? untuk operator mohon maaf mohon maaf untuk bisa meng-unmute dokter Niko ya sudah tergabung ya terima kasih dokter ini ada beberapa pertanyaan dokter dari beberapa peserta yang pertama dari Bapak Moh Samsudin lagi kepada dokter Niko menurut pendapat dokter Niko kira-kira apakah daerah-daerah di Indonesia sudah bisa memenuhi enam kriteria persyaratan menuju new normal dokter oke selamat dokter terkait dengan persyaratan menuju new normal kan ada enam yang tadi tentu saja ada beberapa salah satunya untuk dari reproduksi time atau angka reproduksi yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Doni itu ada bisa kita lihat di www.pengsa.com nah disana itu salah satu kriterianya adalah pelawa provinsi-provinsi tersebut harus punya angka reproduksi kurang dari satu setidaknya selama tiga minggu nah terkait hal ini mungkin ini bisa dipenuhi tetapi ada beberapa PR lain yang harus diselesaikan dari sisi pemerintah seperti meningkatkan testing per kapita kemudian meningkatkan jumlah bed pasien karena kita harus juga waspada terhadap second wave dan belajar dari pengalaman di Surabaya yang menjadi zona hitam kita sudah tahu bahwa di Surabaya terjadi kewalahan dari sistem kesehatan yang ada padahal salah satu kriteria WHO tadi yang nomor dua adalah sistem kesehatan jadi kalau saya saya rasa lebih tepat kalau kita ini baru siap untuk masa transisi dan dimana di masa transisi itu pemerintah harus memikirkan mengenai pengetesan swab yang harus ditingkatkan per kapitanya kemudian sistem kesehatan dan juga anggaran yang harus disediakan juga oleh pemerintah nah mungkin disini kalau dari saya pribadi kan tidak ada koneksi langsung untuk menyampaikan hal ini ke dinas kesehatan tapi mungkin kalau ada peserta yang bisa menyampaikan hal-hal seperti ini mungkin akan lebih baik ke depannya tetapi mau tidak mau daripada nanti kita menimbang risk and benefit dan ternyata lebih banyak risikonya kalau dilakukan lockdown mau tidak mau kita juga harus mulai embrace the new normal itu kalau menurut saya jadi kesimpulannya sepertinya sebagian besar daerah belum siap tapi bisa dipersiapkan apabila semua sektor pemerintah kemudian sektor kesehatan dan masyarakat bekerja sama ya dokter terima kasih banyak dokter Niko jadi izin untuk merangkum juga jadi untuk persiapannya apakah sudah siap tentu menurut dokter Niko masih belum siap karena contoh seperti Surabaya masih ada beberapa daerah yang belum optimal dalam hal deteksi covid per kapita maupun juga sistem kesehatan seperti itu dan maka dari itu lebih bagus lagi untuk menerapkan sistem dengan sistem transisi daripada sistem langsung menembak ke new normal seperti itu dan mungkin juga ingin menggaungkan pesan kembali dari dokter Niko jika ada teman-teman yang memiliki koneksi langsung ke Dinkes ataupun ke orang-orang yang memegang kepentingan mungkin bisa disampaikan pesan-pesan ini seperti itu kemudian pertanyaan yang kedua dokter dari Anu Gerhaning alumni UGM juga terkait dengan telemedicine dokter tadi kan sudah dijawab dari dokter Desi terkait dengan telemedicine yang istilahnya dipraktekan di lingkungan pedesaan kalau dari dokter Niko sendiri yang tenderung praktek di lingkungan perkotaan itu bagaimana dokter sebelumnya kalau untuk rumah sakit Harjolo kita sendiri belum menerapkan untuk telemedicine jadi ini baru sebagai wacana saja tapi ada beberapa rumah sakit seperti salah satunya CIH di Solo itu sudah menerapkan telemedicine tetapi saya sendiri juga tergabung di salah satu platform konsultasi dokter online seperti AloDokter nah kalau untuk telemedicine sekarang itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Desi itu ada kendala terkait dengan persepan karena sejatinya dokter itu tidak bisa hanya mendiagnosis penyakit hanya berdasarkan wawancara saja dan kalau untuk telemedicine kan jatuhnya jadi wawancara saja nah akhirnya kalau dari pengalaman saya di salah satu platform konsultasi dokter online sendiri itu ada beberapa pasien yang justru memanfaatkan ini untuk mencari obat-obat seperti obat penggugur kandungan dengan dalih dok menstruasi saya tidak lancar hanya dengan seperti itu dan kalau kita dari dokter tidak jeli ini bisa jatuh kepada resepan obat untuk melancarkan siklus menstruasi padahal bisa berakibat pada keguguran jami itu problem yang sering di konsultasi dokter online kemudian yang kedua obat-obatan psikotropika seperti alfrazolam itu beberapa pasien juga bisa meminta sehingga saya setuju bahwa tidak bisa obat itu langsung diresepkan kalau hanya berdasarkan wawancara saja hanya saja kalau dari platform saya di kondisi pandemi seperti ini karena memang untuk meminimalisir kontak itu ada kebijakan bisa meresepkan online hanya saja dibatasi untuk obat-obatan yang tidak ke arah berbahaya sehingga biasanya obat label hijau seperti paracetamol sirup laktulosa sirup antasida itu masih bisa untuk diresepkan dan maksimal obat label biru itu pun sudah harus dengan syarat anamnesis yang lengkap dan juga memang sudah kita tanyakan tidak ada kondisi alergi tidak hamil tidak sedang minum obat yang lainnya dan maksimal hanya boleh meresepkan tiga obat tapi kemungkinan kalau kondisi pandemi ini sudah berakhir akan kembali ke kondisi awal dimana tidak bisa meresepkan online seperti itu kalau untuk pengalaman telemedicine sendiri jadi kalau buat sejawat harus hati-hati jangan sampai telemedicine itu dijadikan suatu alat untuk mencari obat-obatan yang membutuhkan resep dokter yang bersifat terlarang juga dan itu hati-hati juga karena juga bisa berpengaruh terhadap SIP kita dan juga UU praktek kedokteran juga terima kasih terima kasih banyak dokter jadi izin merangkum untuk kondisi telemedicine sendiri kendala masih sama di daerah perkotaan yaitu pada persepan karena sejatinya tadi bahwa dokter tidak dapat meresepkan tanpa melakukan pemeriksaan secara komprehensif seperti itu dan diingatkan juga oleh dokter Niko bahwa kita sebagai tenaga medis perlu waspada terhadap penyalahgunaan obat lewat permintaan resep lewat telemedicine semoga kedepannya kita juga lebih teliti dan dapat rindar dari hal-hal seperti itu dan satu lagi pertanyaan dokter untuk dokter Niko terkait dengan colateral damage dokter kalau menurut dokter sendiri kira-kira strategi apa yang dilakukan pada saat pandemi covid ini untuk menjegah bukan mencegah mungkinnya tapi untuk menurunkan angka colateral damage itu sendiri dokter sebelumnya boleh tahu yang dimaksud colateral damage di sana dalam bidang kesehatan atau dalam bidang ekonomi dan yang lain kesehatan dokter oke jadi kalau di kondisi pandemi seperti ini akibat seperti tadi lockdown yang terjadi kalau di lingkungan negara berkembang gimana banyak buruh harian yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan kemudian dilakukan lockdown itu bisa mengalami permasalahan medis salah satunya bisa mungkin meninggal karena suatu penyakit atau mengalami penyakit berat tapi tidak bisa ke rumah sakit entah itu karena alasan biaya atau karena memang sedang lockdown sehingga dikhawatirkan kalau kondisinya tidak kita mulai beralih transisi ke new normal dan diterapkan lockdown yang benar-benar nanti seperti negara India jadi banyak collateral damage yang terjadi seperti kematian yang akibat non-covid juga meningkat sehingga kalau untuk mengatasi kondisi seperti ini terutama untuk daerah-daerah yang apa namanya belum sampai harus PSBB tetapi belum sampai dibebaskan total dan harus embracing yang normal itu harus diedukasi bahwa kalau misalkan ada tanda-tanda kegawatan atau sesuatu yang memerlukan pergi ke UGD tetap harus datang ke UGD karena kalau tidak nanti bisa berdampak berbahaya seperti kondisi yang lebih berat dimana kalau kondisinya itu berat dan butuh ventilator ini akan rebutan juga dengan pasien COVID jadi ini tugas dari kita sebagai dokter untuk mengedukasi masyarakat mana yang harus datang ke fasilitas kesehatan mana yang bisa ditunggu atau tidak emergensi mana yang bisa dilakukan konsultasi via telemedicine kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan mungkin di tempat-tempat praktek masing-masing terutama di rumah sakit itu bisa mulai diterapkan zonasi di wilayah rumah sakit sehingga pasien kalau misalkan masuk ke UGD yang non-COVID itu sudah lebih tenang terlebih dahulu jadi tidak ada pikiran takut ketularan hal ini mungkin terjadi di awal rumah sakit harjolok kita pada saat belum dipisah UGD COVID dan non-COVID dimana dokter pakai hasmat itu pasien takut datang ke rumah sakit tapi apabila nanti sudah dipisah kemudian dilakukan zonasi dan diberitahu bahwa bangsa untuk yang rawat inap non-COVID itu sudah dipastikan bukan COVID itu maka kepanikan masyarakat akan turun dan juga bisa mencegah hal-hal apa namanya permasalahan kesehatan lain yang sebetulnya juga membutuhkan tindakan medis seperti itu terima kasih terima kasih banyak dokter untuk jawabannya dan sepertinya itu juga sudah cukup lengkap untuk pertanyaannya dan disini saya ramkum kembali jadi untuk bagaimana pepersiapan kita terhadap collateral damage tadi maka kita perlu terus mengedukasi ke masyarakat bahwa jika ada gejala-gejala yang sifatnya gawat dan bahkan darurat untuk segera dibawakan ke rumah sakit dan dari rumah sakit sendiri mungkin bisa mempersiapkan tempat atau bangsal atau IGD ruang terpisah untuk COVID dan non-COVID dimana itu juga bisa membantu dari penaga medis juga dan juga untuk pasien juga untuk datang dan untuk menerima pelayanan kesehatan kira-kira seperti itu terima kasih banyak dokter Niko untuk diskusinya dan untuk jawabannya tadi semoga juga untuk jawabannya tadi bisa menjawab dengan jelas beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan di grup chat maupun di komentar youtube seperti itu terima kasih banyak dokter Niko ya kemudian tidak terasa kita sudah sampai ke penutup tapi sebelum penutup mungkin izinkan dari kami dokter sama dari dokter Niko terlebih dahulu karena sedang online juga sedang nyala kameranya ya untuk memberikan sedikit tag home message tadi dokter satu dua kalimat dokter untuk kami ya untuk semua tenaga kesehatan semua harus tetap semangat dan harus sama-sama berjuang bersama-sama dan kita kalau tenaga kesehatan sendiri tidak bisa untuk masyarakat sekitar juga harus bekerjasama dengan tenaga kesehatan dalam melawan COVID-19 ini demikian juga dari pemerintah kita tetap harus semangat dan tetap harus waspada karena kemungkinan pandemi di tahun-tahun mendatang masih bisa terjadi mengingat flu Spanyol dulu pernah ada COVID saat ini ada dulu pernah ada SARS, MERS dan flu burung jadi istilahnya untuk sekarang kita harus apa namanya menerapkan gaya hidup sehat cuci tangan menggunakan masker kemudian juga jaga kesehatan istirahat yang cukup dan jangan lupa untuk tetap menyerahkan pada yang puasa tetap semangat terima kasih banyak dokter berikut pesan singkat yang bisa kita terima untuk teman-teman semua kemudian juga teko message juga yang istilahnya bisa diberikan oleh kami kepada dokter Desi halo dokter Desi apakah sudah bergabung dengan kami dokter ya untuk kooperator oh ya sudah ya ya dokter sedikit pesan buat kami dokter oke terima kasih jadi untuk teman-teman adik-adik semua dan siapapun yang ada di sini ketika kita menghadapi permasalahan pandemi seperti ini kita tetap baru optimis kita tidak boleh kalah kita harus terus bekerja keras seperti tadi bahwa kita adalah siapa belajar jadi kita belajar terus bagaimana mengatasi mereka kita kenali virus kita kenalikan dan mudah-mudahan dengan semangat kita masyarakat bisa kita tolong terus satu kata kunci lagi jangan pernah bekerja sendiri kita harus bekerja sama dengan siapapun itu menurut saya yang penting ya terima kasih banyak dokter ya atas teko message-nya kita juga sering lupa kalau kita punya orang lain yang bisa membantu kita seperti itu dokter terima kasih banyak dokter Desi dan terakhir dari dokter Doni apakah ada satu dua kalimat dokter untuk pesan yang kami bawa saat kami pulang nanti yang pasti juga sudah disampaikan yang lainnya kita saat ini sedang melakukan lari maraton tidak hanya kita tidak hanya suasai sampai pertengahan tahun ini atau hari tahun ini tapi mungkin beberapa tahun depan jadi atur strategi simpan dan jangan kemudian selalu memforcer pada saat ini dan kemudian tidak terhadap waktu-waktu setelahnya dan saya rasa sama seperti maraton kita ada juga mengenal maraton kita perlu berjaga sama dengan orang yang lain sehingga kita bisa tetap punya energi punya semangat semangat dan dalam kesempatan kita bisa terima kasih banyak dokter Doni untuk tego message-nya untuk tetap mengatur strategi dan menjaga diri kita masing-masing dan kali lagi terima kasih banyak kepada dokter Doni dokter Desi dan dokter Niko atas sharing kemudian begitu banyak pengalaman dan juga ilmu yang didapat pada hari ini dan terakhir kita sudah masuk ke penutup izinkan saya sebelumnya untuk memberikan sedikit pesan optimisme baik ini berupa titipan dari teman-teman maupun dari saya sendiri untuk kita semua tenaga medis yang perlu kita ketahui adalah kenormalan baru atau new normal yang saat ini sedang menggaung-gaungkan adalah sebuah kebijakan yang air-air ini mulai diterapkan oleh pemerintah untuk menjalankan roda kehidupan utamanya ekonomi kita tidak bisa memungkiri bahwa ekonomi merupakan salah satu aspek penting untuk menjalani kehidupan baik kehidupan kita sendiri kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bernegara dan juga yang perlu kita ketahui adalah dua aspek ini kesehatan dan ekonomi merupakan dua aspek yang sama pentingnya sehingga tidak bisa kita korbankan satu-satu oleh karena itu kita sebagai tenaga medis tenaga kesehatan dari semua lini baik lini terdepan maupun lini terbelakang kita harus siap berkompromi dan beradaptasi dengan menghadapi new normal ini dan juga izin saya untuk menyampingkan pesan-pesan optimisme lagi di akhir seminar ini yaitu mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus berpegang teguh pada sumpah yang telah kita gaungkan pada dedikasi yang selama ini menguatkan kita untuk menjalani proses pendidikan bagi teman-teman yang belum mengucapkan sumpahnya dan juga untuk terus semangat dan optimis di kondisinya seperti ini dan tidak lupa untuk menciptakan inovasi di tempat kerja kita ataupun di lingkungan rumah kita dan lingkungan sekitar kita dengan harapan apa yang kita lakukan dapat berbuah berkah dan kita bersama-sama bisa terus berperang berusaha dalam memerangi COVID ini dan menang dan kami juga berharap untuk komitmen ini agar dapat terus kita jaga dan saya yakin saya pun yakin untuk Indonesia dan lewat teman-teman semua ini bahwa kita bisa memenangi perang ini dan pesan terakhir yang mungkin bisa dibaca berikut pesan saya dan pesan kami dari COVID semoga kita bersama-sama terus semangat dan terus optimis dalam menghadapi segala tantangan yang ada mari kita lihat suatu masalah itu bukan sebagai suatu kendala tapi sebagai suatu tantangan yang akan kita hadapi dan kita yakin kita bisa menghadapinya dan tidak terasa hari ini kita telah sampai di akhir seminar hari ini sekali lagi dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dokter Doni dokter Desi dan dokter Niko yang telah bersedia melakukan waktunya untuk berbagi dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah antusias baik dalam bertanya dan bersekusi untuk mengikuti seminar hari ini dan sekilas info webinar COVID untuk COVID pada hari ini dalam rangka menyongsong kenormalan baru dan perlu teman-teman ketahui dan juga teman-teman baik peserta lain bahwa webinar ini akan dilaksanakan secara berseri dengan mengangkat tema menarik lainnya terutama yang sempat ada tease sempat di-teasing oleh hari ini yaitu adalah collateral damage dan bagaimana kita menyikapinya dari tidak hanya secara general tapi dari berbagai sektor seperti itu dan untuk informasi lebih lanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut melalui akun Instagram kami jadi segera follow akun kami lewat adcofite underscore ID dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya dan juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada para peserta untuk mendapatkan sertifikat untuk mengisi posttest lewat link yang sudah kami tampilkan di share screen ini seperti itu dengan mengisi posttest maka teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat dalam waktu paling lambat 3x24 jam seperti itu kemudian sekian dari saya sekali lagi terima kasih kepada para pembicara dan juga teman-teman semuanya dan juga ke para panitia yang sudah menyiapkan seminar ini dengan sebaik-baiknya dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya dan juga turut hadir dan berkontribusi dan juga berdiskusi aktif dalam seminar kali ini saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja berada dalam ucapan atau pilaku sekali lagi terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua dan sekali lagi tetap semangat tetap optimis bagi kami tenaga medis semangat dalam menjalani profesi kita dalam memerangi COVID terima kasih dan salam terima kasih 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 terima kasih